Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Kita nge-segera memulai webinar kita pada hari ini Mungkin yang mesti mengakses untuk PMS Kemenkesnya Boleh dilanjutkan nanti karena kita akan membuka webinar kita pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Humus swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Bukan izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Marda Lena Bapak Ibu sekalian boleh menyapa saya dengan Marda Saya yang ditugaskan pada hari ini untuk menjadi MC sekaligus moderator Untuk webinar kita pada pagi hari ini Dan saya baru mendapatkan konfirmasi dari Perintia Seperti yang pembicara yang pertama sudah bergabung bersama kita ya Marda izin untuk menyapa beliau terlebih dahulu Selamat pagi Dr. Andreas Selamat pagi Baik Maaf dokter, mungkin pertama kali ya Marda bertemu dengan Dr. Andreas Jadi tadi saya mencarinya Dr. Dwi Dr. Dwi, tapi belum ketemu-temu nih Ternyata baru dikonfirmasi sudah join dari tadi ya dok ya Ya, oke Salam kenal Dr. Marda, mohon izin untuk menjadi moderator pada webinar kita pada pagi hari ini ya dokter Ya, salam kenal Baik Bapak Ibu sekalian Baik Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mulai untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas Budi Wijaya pada pagi hari ini Marda mohon izin untuk menginfirmasikan beberapa informasi ya terkait musimera kita Yang pertama mohon untuk mengkondisikan device Bapak Ibu sekalian Mulai dari mengaktifkan kamera jika tidak ada kendala Dan juga untuk ada sesi pertanyaan Nanti akan kita tampung di sesi diskusi ya setelah penyampaian materi Jadi urutannya penyampaian materi terlebih dahulu oleh pembicara kita Kemudian akan menganjukan dengan sesi diskusi setiap sesinya Dan untuk hari ini kita akan ada dua sesi Yang pertama dengan Dr. Andreas Yang kedua nanti ada Ibu Sheila yang akan bersama kita Untuk yang lainnya juga Mohon dikondisikan suaranya mungkin mikrofonnya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu Kecuali nanti untuk sesi diskusi apabila ingin bertanya secara langsung Dengan open mic boleh ya Nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses Dan dokter izin untuk share screennya Informasi dari penita boleh share screen langsung ya Tanpa dijadikan ke host terlebih dahulu sepertinya dok Baik Mbak Marda terima kasih Atas kesempatannya mungkin langsung saya lanjutkan ya Mbak Marda ya Boleh dokter silahkan dokter Disin untuk share screen sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi untuk rekan-rekan sejawat Mungkin senior guru besar dan juga rekan-rekan sekalian Pada pagi ini kita akan membahas mengenai Cara mengatasi speech delay atau paling penting adalah mengenali Keterlambatan bicara pada anak sebagai salah satu strategi efektif untuk orang tua dan pendidik Bersama saya Dr. Andreas Budi Wijaya dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang Keterlambatan bicara biasanya Kita jumpai terdapat 3-15% kasus pada anak Tetapi 1% diantaranya menetap hingga tidak mampu berbicara Prinsip yang paling penting di dalam Keterlambatan bicara anak adalah Mengenali sedini mungkin Menegakkan diagnosis atau penyebabnya Dan kemudian merencanakan terapi yang akan dikerjakan Beberapa terminologi atau istilah yang mungkin harus kita pahami Di dalam dunia keterlambatan bicara Yang pertama adalah bahasa reseptif Dimana bahasa reseptif diartikan sebagai kemampuan untuk memahami Apa yang diterima oleh indera penglihatan dan apa yang didengar oleh indera pendengaran Dan yang kedua adalah bahasa ekspresif Dimana ketika seorang anak bisa memahami apa yang dilihat dan apa yang didengar Maka seorang anak harus mampu menyampaikan atau berkomunikasi Baik secara verbal, simbolis maupun visual auditorik Dan yang ketiga gangguan bicara tidak hanya mengenai fonologi Atau bagaimana pengucapannya Tetapi juga adanya artikulasi yang tidak lancar dan juga gangguan suara Serta yang disebut gangguan bahasa adalah dalam perspektif bentuk, isi dan juga fungsi bahasa itu sendiri Sebelum masuk lebih lanjut kita harus tahu bahwa proses bicara melibatkan kontraksi otot pernafasan Koordinasi dengan laring, faring, lidah dan juga bibir Dan saraf yang bertanggung jawab adalah saraf wajah Yaitu saraf nomor 7, saraf nomor 10 vagus, kemudian 12 untuk lidah dan juga frenicus yang berkaitan dengan diafragma Di otak sendiri secara umum area utamanya berada pada lobus atau belahan otak sebelah kiri Di mana bagian yang depan atau anterior terdiri dari area broka dan korteks motorik Dan area posterior terdiri dari area wernike yang penting untuk pemahaman Sementara broka bertanggung jawab untuk bahasa ekspresif Apabila ada salah satu masalah pada jalannya proses bicara tadi Akan menimbulkan kelainan bicara dan berbahasa Oleh karena itu adanya kerusakan pada bagian posterior yaitu area wernike Seorang anak akan gagal memahami atau menginterpretasikan bahasa Itulah yang dikatakan sebagai gangguan bahasa reseptif Sementara adanya gangguan pada bagian anterior seperti area broka dan korteks motorik Maka anak akan mengalami gangguan bahasa ekspresif Ini adalah skema untuk proses berbicara dan berbahasa Yang merupakan kolaborasi dari sistem penerimaan oleh indera Baik itu suara yang diterima oleh telinga Dan diterima oleh korteks pendengaran Dan dilanjutkan ke area wernike untuk pemrosesan lebih lanjut Untuk proses ekspresi verbal atau pengucapan atau berbicara Maka dari area pemahaman atau area wernike tadi Akan dilanjutkan ke area broka yang merupakan pusat bicara Dan area brokman untuk membantu efektor Yaitu pusat kontrol respirasi atau penapasan laring dan juga otot bicara Sehingga seorang anak bisa mengeluarkan kata-kata atau suara Tahapan dalam pengembangan bicara anak yang paling sering pada saat baru lahir Biasanya memang belum mampu merespon rangsangan secara berbeda Jadi biasanya hanya kuing saja Dan kemudian pada usia 4 sampai 9 bulan Maka anak mulai mengoceh atau bubbling Terutama saat dia menikmati dirinya sendiri Akan menghasilkan huruf-huruf vokal Dan setelah usia 6 bulan Setelah pendengarannya semakin baik Maka melakukan pengulangan suara yang didengar Atau kombinasi suara yang disebut sebagai laling Pada usia 9 atau 10 bulan Ketika mendengarkan suara yang sering didengar Atau yang lazim di lingkungannya Seorang anak akan meniru suaranya Yang akan meniru adalah Semakin sering kita paparkan Maka suara yang dikenali tersebut Yang akan ditiru terlebih dahulu Atau disebut sebagai ekolalia Dan pada usia di atas 1 tahun Biasanya anak mulai berbicara yang benar Dengan biasanya paling sering adalah Mengeluarkan kata-kata mama atau papa Sehingga tahapan dalam pengembangan bicara Setelah diawali dari canonical bubbling Baru diikuti dengan pemahaman kata Produksi kata, kombinasi kata Yaitu 2 kata yang dijadikan 1 frase Atau 1 kalimat pada saat usia 2 tahun Dan kemudian berbicara dalam suatu konteks Oleh karena itu di dalam mekanisme bicara normal Tidak hanya ada ekspresi atau ucapan Tetapi juga ada beberapa aspek yang lain Yang pertama morfologi Jadi bagaimana pembentukan kata Artinya kalau misalnya ada hewan seperti kucing Kita tidak membentuk katanya dengan meong Tetapi kita menjelaskan itu kucing Sehingga untuk pembentukan kata Menjadi sangat penting Dan ketika anak bisa membuat 1 frase Mau makan seperti itu Akan menjadi 1 frase yang mempunyai makna Dan disitu adalah fungsi sintak yang kita lihat Dan ketika anak marah misalnya mengatakan bahwa Aku marah Maka dia bisa menggunakan konteks Ketika menghadapi sesuatu yang dia tidak sukai Itu adalah aspek pragmatiknya Dan bagaimana suara itu dilafalkan atau diorganisasi Maka akan dikatakan menjadi aspek dari fonologi Dan juga untuk semantik sendiri Ketika seorang anak mengeluarkan kata Yang kemudian kita bisa memahami arti dari kata tersebut Berikut adalah pendekatan Ketika kita menemukan seorang anak yang terlambat bicara Pertama lakukan pemeriksaan secara menyeluruh Tentang modalitas yang dibutuhkan Pastikan tidak ada masalah pada organ mulutnya Tidak ada masalah pada organ hidungnya Tidak ada celah bibirnya Atau celah langit-langitnya Dan pita suaranya tidak mengalami kendala Kemudian paru-paru dan diafragma Dapat difungsikan dengan baik Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik Terhadap modalitas yang dibutuhkan Maka pastikan anak tidak mengalami gangguan pendengaran Yang ketiga Setelah anak tidak mengalami gangguan pendengaran Pastikan bahwa sistem saraf pusat otak Anak tidak mengalami masalah Lakukan pemeriksaan neurologis Yang biasanya kita tunjang dengan pemeriksaan penunjang Pera Untuk memastikan tidak ada gangguan gelombang otak Yang berkaitan dengan pendengaran Yang terakhir adalah perhatikan Aspek perilaku dan interaksi sosial anak tersebut Apakah ada perilaku yang aneh Atau interaksi sosial yang tidak wajar Jadi itulah modalitas yang dibutuhkan Untuk mendiagnosis seorang anak dengan terlambat bicara Lakukan pemeriksaan fisik terhadap modalitas yang diperlukan Kemudian yang kedua adalah Pastikan pemeriksaan pendengarannya tidak ada masalah Dan pemeriksaan neurologinya tidak ada masalah Baru yang kita tentukan apakah ada gangguan perilaku atau tidak Seperti yang kita bahas di awal Ada dua bahasa yang harus dikuasai oleh anak Yaitu bahasa ekspresif dalam artian pengucapan atau pelafalan Dan juga bahasa reseptif dalam hal pemahaman Untuk bahasa ekspresif pada usia-usia tertentu 3-6 bulan biasanya mulai mengeluarkan huruf vokal A, A, E, E biasanya Dan pada saat setelah 6 bulan Mulai dia melakukan canonical bubbling Yaitu dadah 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 Dan pada usia 12 bulan mulai mengeluarkan kata-kata atau ucapan ma dan pa Yang kita harapkan pada usia 24 bulan seorang anak bisa menggabungkan dua kata Dan pada usia 36 bulan bisa menggabungkan tiga kata Berikut adalah tahapan perkembangan bahasa reseptif atau pemahaman Dimana yang paling sering pada usia 8 bulan Maka seorang anak harus mengerti perintah sederhana Yang pada 11 bulan kita ekspresikan dengan wajah atau perintah Dan pada saat 14 bulan tanpa kita perlu mengekspresikan dengan visual maupun dengan wajah Maka anak bisa memahami apa yang kita minta Dan pada saat usia 17 bulan diharapkan bisa menunjuk 5 bagian badan Berikut adalah rekapitulasi untuk tahapan perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif pada seorang anak Yang selanjutnya kita akan masuk kepada karakteristik keterlambatan bicara Dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki angka atau frekuensi keterlambatan bicara yang lebih sering Yaitu 4 kali lipat dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan Yang dijumpai pada 3-10% anak Baik sulitan untuk menjalankan perintah atau memahami perintah Yaitu bahasa reseptif ataupun mengekspresikan kata Yaitu gangguan bahasa ekspresif Pada gangguan bahasa ekspresif kita harus memastikan bahwa Intelijensinya normal Pendengarannya normal Tidak ada gangguan perilaku Dengan kemampuan artikulasi yang normal dan juga Pemahaman yang baik sesuai usianya Walaupun gangguan bahasa ekspresif biasanya tidak menjadi gangguan yang bermakna Tetapi kita harus tahu bahwa gangguan ini berisiko menjadi disleksia Yaitu mengalami gangguan dalam hal membaca dan menginterpretasikan Serta kemungkinan harus menggunakan gestur khusus dalam komunikasi Yang agak sulit dibedakan pada saat muncul di awal adalah Apakah anak tersebut mengalami gangguan bahasa ekspresif Atau memang kematangan yang terlambat Atau maturation delay Yang mana harus kita selalu ikuti Red flagnya apabila maturation delay Maka akan segera ter-catch up atau terkejar Dalam waktu yang tidak terlalu lama Dan ketika anak tidak mampu mengeluarkan bahasa ekspresif Tetapi bisa memahami perintah Kita katakan sebagai afasia peruka Tetapi ketika anak bisa berbicara Tetapi tidak memahami perintah Maka kita katakan sebagai afasia wernik Berikut adalah algoritma pemilihan instrumen Maka surveillance perkembangan menjadi hal yang sangat penting Bagi seorang anak dalam dua tahun pertama Buku KIA menjadi media komunikasi yang sangat penting Dengan orang tua untuk melakukan screening perkembangan yang paling sederhana Screening perkembangan sendiri terdapat dua Yaitu screening perkembangan umum dan screening perkembangan spesifik atau khusus Untuk screening perkembangan umum Biasanya kita lihat apabila anak-anak beresiko tinggi Maka bisa dilanjutkan dengan penggunaan modalitas Denver 2 Sebagaimana webinar pada sesi yang sebelumnya Dan untuk yang perkembangan spesifik Biasanya apabila kita curiga adanya gangguan bicara bahasa Maka kita lakukan dengan tools atau modalitas yang khusus Yaitu CAT and CLAMS Dan apabila terdapat gangguan atau perilaku emosi Maka kita lakukan dengan MCAT Untuk menyinggirkan kemungkinan ke arah autism spectrum disorder Surveillance awal bisa dilakukan dengan bantuan orang tua Menggunakan buku KIA Untuk mengenal adanya tanda dan gejala dini Yang kemudian di program puskesmas Kita dapat melakukan atau menggunakan SDI-DTK Untuk stimulasi dan deteksi tumbuh kembang Untuk memperluasakupan serta mempercepat screening Yang kemudian apabila didapatkan abnormalitas Kita lanjutkan dengan Denver 2 maupun dengan evaluasi diagnostik di SM5 Berikut adalah indikasi merucu pada anak-anak Dengan gangguan bicara dan bahasa Dimana seorang anak rata-rata datang pada usia terlambat Ketika pada usia 2 tahun Kosa katanya kurang dari 50 kosa kata Tidak bisa membentuk frase yang terdiri dari 2 kata Atau pada usia 3 tahun Dia tidak bisa mengucapkan dengan tepat 75% kata dari orang lain Dan tidak dapat menghafalkan kata atau susunan kata di luar kepala Dimana pada usia ini kita harapkan Anak bisa menggabungkan 3 kosa kata Untuk pendekatan diagnosisnya Yang pasti kita harus melakukan anamnesis Dengan mengetahui riwayat perkembangan yang jelas dan detil dari seorang anak Kemudian memastikan adanya riwayat penyakit dahulu Misalnya pada saat bayi ada riwayat pemakaian oksigen Ada riwayat lahir tidak langsung menangis Atau adanya riwayat keluarga dengan cerebral palsy Itu harus menjadi catatan kita Dan pada saat selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik Mengeliputi antropometri Yaitu pengukuran baik dari panjang badan atau tinggi badan Kemudian lingkar kepala dan juga berat badan Untuk mengetahui status gisi Dan apakah ada kemungkinan berkaitan dengan masalah nutrisi Kemudian kita harus mencari deformitas atau kelainan bentuk yang didapatkan pada anak Misalnya adanya kelainan bentuk kepala Membuat kita lebih curiga adanya gangguan Ataupun uji pendengaran yang harus kita lakukan Untuk screening atau uji tapisnya Kita bisa menggunakan KPSP sejalan dengan SDI-DTK Selain dari buku KIA Dan dapat dilanjutkan dengan Denver Developmental Screening Test 2 Yang merupakan pemeriksaan lanjutannya Secara umum dan secara spesifik dapat dilanjutkan dengan CAT and Claims Untuk penggunaan uji tapis sendiri Disarankan dilakukan pada saat anak berusia 9, 18, 24, dan 30 bulan Pada saat kontrol dan pastikan anak sehat pada saat dilakukan assessment atau pemeriksaan Untuk penggunaan uji tapis Bagaimana algoritma yang sudah kita bahas di awal Anak dengan kecurigaan gangguan bicara dan bahasa Haruslah kita pastikan terlebih dahulu Apakah ada gangguan modalitasnya Ada bibir sumbing atau tidak Ada celah bibir atau celah langit-langit atau tidak Atau adanya kelainan otot atau neuromuskuler yang lain Apabila terdapat kelainan Maka menjadi ranah dari spesialis bedah mulut Dan juga spesialis anak konsultan saraf atau neuropediatri Apabila secara fisik tidak ada masalah Maka kita lanjutkan dengan tiga tes Yang pertama tes pendengaran untuk memastikan abnormal atau tidak Jika terdapat gangguan pendengaran Maka afiliasinya adalah dengan spesialis telinga hidung Tenggorokan kepala leher atau spesialis THTKL Dan screening perkembangan secara umum Dilakukan Denver 2 untuk melihat adanya abnormalitas Pada aspek yang mana dan normal atau tidak Apabila terdapat abnormalitas secara khusus pada aspek motorik Maka harus kita pikirkan apakah ada kemungkinan cerebral palsi Dan ketika terdapat gangguan pada personal sosial Harus kita evaluasi perilakunya apakah ada yang mengarah kepada ASD Atau autism spectrum disorder Yang ketiga adalah tes intelijensia non-verbal Yang bisa dilakukan dengan tool seperti CAT and CLAMS Untuk melihat normal atau abnormal Selanjutnya kita lihat apabila dari Denver didapatkan hasil yang normal Pastikan ada gangguan perhatian hiperaktifitas atau tidak Kalau terdapat gangguan hiperaktifitas Maka kita afiliasinya adalah melakukan terapi perilaku Berkerjasama dengan psikolog dan juga terapi bicara Kemudian apabila tidak didapatkan gangguan perhatian dan hiperaktifitas Kita harus lihat apakah anak tidak bicara hanya pada lingkungan tertentu Atau sepanjang waktu Karena kalau tidak bicara pada lingkungan tertentu Itu yang dikatakan sebagai mutisme elektif yang harus berkoordinasi Dengan seorang psikiater atau minimal psikolog Dan apabila terdapat halusinasi atau gangguan isi pikir Maka kita juga harus mencurigai adanya skizofrenia pada anak Dan berkoordinasi dengan psikolog atau psikiater Tetapi apabila tidak terdapat gangguan bicara Tidak terdapat gangguan perilaku Yang murni hanya gangguan perkembangan bahasa Baik itu ekspresif maupun reseptif Maka kita akan berkoordinasi dengan terapi bicara Dan ketika ada fokus yang belum kita dapatkan secara optimal Maka kita bisa mendapatkan bantuan dari psikolog Termasuk gangguan artikulasi maupun gagap atau stuttering Nah bagaimana tata laksana gangguan bicara dan bahasa Saat ini sangat kita endorse atau sangat kita dukung bagian dari orang tua Karena mungkin waktu bersama terapi hanya dua kali dalam satu minggu Tetapi waktu bersama orang tua yang jauh lebih banyak Di rumah bisa enam kali dua puluh empat jam bersama orang tua Oleh karena itu harus kita libatkan dalam stimulasi perkembangan bahasa Bagaimana cara melibatkannya Kita bisa membantu atau menggunakan teknologi Tetapi pastikan untuk anak di bawah usia dua tahun Kita tidak terlebih dahulu menggunakan gadget Ataupun menggunakan televisi Karena penggunaan gadget atau televisi tanpa pendampingan Tidak akan memberikan dampak yang baik Artinya komunikasi harus terjadi dua arah Sekalipun menggunakan aplikasi tertentu untuk membantu proses bicara dan bahasanya Haruslah ada orang yang mendampinginya Yang ketiga adalah mengoptimalkan listening environment-nya Artinya jangan sampai terdapat distraksi Ketika kita memberikan pembelajaran bicara pada seorang anak Di belakang ada suara TV Di luar ada suara ribut-ribut Ataupun orang-orang yang misalnya bermain game online Maka kita akan sulit mendapatkan fokus atau perhatiannya Karena itu untuk meningkatkan saliensi dari speech signal soal orang anak Maka kita harapkan anak duduk kita mendapatkan fokus atau perhatiannya Dan kalau misalnya ada kendala pada fokus Kita harus bekerja sama dengan psikolog untuk terapi perilaku Dan mengurangi background noise bagaimana yang disebutkan tadi Yang terakhir adalah meningkatkan language environment responsiveness Artinya mulai dari usia 6 bulan kita harus mulai stimulasi Misalnya dengan membacakan buku secara teratur setiap malam sebelum tidur Untuk meningkatkan stimulasi bicara dan bahasa secara direct atau dua arah Kemudian berusaha mengkomunikasikan dan mengelaborasi topik Yang seorang anak lagi senangi atau tanyakan kepada kita Bisa diwujudkan dalam membuat ritme permainan atau lagu Ataupun suatu cerita Kita melihat adanya beberapa masalah dalam gangguan bicara dan bahasa Yang pertama adalah dari aspek lingkungan Ketika kita menjumpai adanya sosial ekonomi yang rendah Maka tugas kita adalah meningkatkan stimulasi oleh orang tua Meningkatkan pengetahuan knowledge dan juga awareness daripada orang tua dan keluarga Ketika ada tekanan keluarga terhadap seorang anak Maka kita bisa mengurangi tekanan dengan melakukan counseling keluarga Baik dengan psikolog Apabila terdapat keluarga yang bisu atau tidak dapat berbicara Maka kita harus meningkatkan stimulasi anak tersebut Di kelompok paut ataupun kelompok bermain Dan pada keluarga yang memiliki beberapa bahasa di dalam rumahnya Maka kita harus mengurangi potensi bilingualismenya Dengan menyederhanakan satu bahasa yang disepakati misalnya bahasa Indonesia Dan mengesampingkan untuk bahasa Jawa Kita biasanya bisa ajarkan ketika anak sudah fasih memasuki usia 4 tahun Kemudian yang kedua dari aspek emosi Kita harus lihat apakah di dalam pendidikan bicara bahasa anak Apakah ada faktor orang tua yang tertekan Yang harus kita counseling apabila terdapat tekanan dari sisi orang tuanya Adanya gangguan serius pada keluarga dan anak Dapat kita lakukan koordinasi dengan psikiater untuk melakukan psikoterapi Agar menstabilkan lingkungan emosi dan juga status emosi anak Yang ketiga dari aspek pendengaran Dan ketika terdapat gangguan pendengaran bawaan atau kongenital Maka lakukan koordinasi dengan spesialis telinga hidung tenggorok dan kepala leher Untuk dilakukan koreksi bila memungkinkan Misalnya pada anak-anak dengan kongenital rubella sindrom Dan juga apabila didapatkan masalah pendengaran yang didapat Juga harus dikoordinasikan dengan spesialis THT Aspek yang keempat adalah maturation delay atau perkembangan yang lambat Apabila di bawah rata-rata dan perkembangan terlambat Maka kita harus lakukan stimulasi Dibantu dengan ahli terapis bicara Dan apabila dilakukan tes intelijensi Didapatkan IQ yang di bawah rata-rata Dengan kecurigandis abilitas intelektual atau retardasi mental Paling tidak kita memaksimalkan potensi anak untuk melakukan Aktiviti daily living atau aktivitas sehari-hari melalui program khusus Aspek yang kelima apabila terdapat cacat bawaan atau kelainan kongenital Maka untuk celah bibir dilakukan tindakan Koordinasi dengan beda plastik dan juga terapi bicara setelah operasi Ataupun dengan sindrom down Bisa diarahkan untuk ke ahli terapi bicara Maupun di pendidikan sekolah luar biasa Dan memonitor gangguan pendengarannya Kemudian pada anak-anak dengan adanya riwayat Misalnya cerebral palsy Adanya lahir tidak langsung menangis Ataupun gangguan sensoris integrasi Maka kita harus breakdown satu persatu Apabila ada masalah makan dan neuromuskular terkait dengan otot Maka pastikan kita merujuk kepada ahli terapi okupasi dan sensoris integrasi Serta ahli patologi bicara Apabila ada masalah sensoris integrasi Maka kita harus atasi masalah makannya Biasanya anak cenderung ngemut, ngeleper, dan juga meningkatkan kemampuan bicara Dengan bantuan terapis okupasi sensoris integrasi dan juga ahli terapi bicara Apabila terdapat cerebral palsy atau kelumpuhan yang menyebabkan fungsi motoriknya Tertinggal jauh dibandingkan dengan anak seusianya Maka kita mengoptimalkan kemampuan fisik dan bicara anak Dengan kolaborasi fisioterapi, terapi okupasi sensoris integrasi, dan terapi bicara Yang terakhir apabila ada gangguan persepsi Maka kita membutuhkan kolaborasi dengan kelompok paut Dan rujukan ke ahli patologi bicara Jadi secara umum prognosis untuk ketelambatan bicara Kita lihat dari etiologi Karena dari penyebab yang bisa diidentifikasi Maka kita bisa mengetahui kemungkinan prognosis seorang anak dengan telambat bicara Yang kedua apabila gangguannya pada aspek fonologi Maka gangguan fonologi pada umumnya memiliki prognosis yang lebih baik Dan apabila anak memiliki ketelambatan bicara Dan bisa kita lakukan perbaikan Sebelum 4 tahun maka biasanya memiliki intelijensi yang normal Apabila lebih dari 4 tahun Biasanya memiliki intelijensi yang agak dibawa rata-rata Ketika tidak kita lakukan intervensi dengan baik Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Dr. Andri yang telah menyampaikan materi yang pertama Baik dokter langsung saja dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan di room chat Dan sebelum membaca pertanyaan yang ada di room chat Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung Bapak-Ibu sekalian Boleh langsung open mic Baik Sampai menunggu pada bacakan pertanyaan yang pertama ya dokter Dari salah satu peserta Mohon maaf ini belum ada namanya ya Ijin bertanya apakah dengan membacakan buku cerita atau mendongeng Ini bisa membantu anak yang mengalami speech delay dokter Oke Baik Jadi untuk membaca buku cerita atau mendongeng Khususnya pada anak di atas usia 6 bulan Itu akan sangat baik Karena yang pertama kita bisa mendapatkan peningkatan kosa kata Selain daripada stimulasi pendengaran dan pengembangan imajidansi anak Tetapi untuk pemilihan buku Jangan lupa pilih buku dengan gambar yang menarik Cerita yang sederhana dan gunakan kata-kata yang mudah dibahami Demikian Pak Mada Oke Berarti sangat-sangat membantu ya Bapak Bia Dan kalau membaca kandungan itu Mada pernah dengar katanya dari bayi masih di kandungan Sudah boleh ya dok ya Memangnya bisa seperti itu Kalau untuk case speech delay ini dok Oke Kalau sejak dalam kandungan berarti sifatnya kita adalah Stimulasi sejak dini Dan itu yang memang kita harapkan Adanya interaksi antara seorang ibu dengan bayi yang dikandungnya Dan itu merupakan hal yang sangat positif tentunya Baik dokter Ini ada pertanyaan yang kedua dokter Dari Ibu Ida Widianingsi Mau dijin bertanya dong Ada anak speech delay terdetesi pada usia 3 tahun Kemudian di terapi selama 1 tahun Tetapi sekarang dia bisa berbicara Tetapi hanya satu arah Kalau kita bertanya Dia akan tidak mengerti Yang saya tanyakan apakah harus kembali dikonsulkan Baik Terima kasih Ibu Ida Memang pada umumnya ketika anak terdetesi speech delay Dan kemudian kita lakukan intervensi atau terapi Sebaiknya dalam 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi Karena dari evaluasi tersebut Kita melihat apakah perkembangan bahasanya merata atau tidak Kemudian apakah ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan Misalnya bagaimana fokusnya Bagaimana untuk perkembangan kosa kata atau bicara dan bahasanya Jadi memang saya rasa sangat bijak Kalau harus dilakukan konsultasi kembali Baik Ibu Ida Dianjurkan untuk konsultasi kembali ya dokter Ini makin banyak ya dok bertanya Coba membaca kan satu persatu Dari Ibu Dina Oh sorry Dari Ibu Titik terlebih dahulu Saya Titik dari Pangulang Apakah ada hubungan keterlambatan bicara dengan faktor keturunan dokter? Baik Terima kasih Ibu Titik Memang tidak semua kasus ketelambatan bicara disebabkan faktor genetik Tapi memang ada beberapa penelitian yang bilang ada korelasinya Misalnya beberapa gender tentu dapat mempengaruhi perkembangan otak Misalnya dalam terkait dengan gangguan perkembangan dan bahasa Tetapi terlepas dari faktor genetik itu Yang kita tanyakan diriwati keluarga Maka faktor lingkungan lah yang harus kita optimalkan Karena faktor genetik pada umumnya tidak bisa diubah Tetapi faktor lingkungan yang bisa kita ubah Oke Dan ini dari Ibu Rahmi Dok Anak dengar umur 23 bulan Apakah sudah termasuk space delay dokter? Mungkin maksudnya belum bisa komunikasi 23 bulan Jadi memang pada usia 23 bulan Yang kita harapkan Anak sudah mencapai 50 kosa kata Dengan bisa menggabungkan 2 kata Dalam 1 kalimat frase Puntin ya dok Mada membacakannya secara langsung Karena pertanyaannya banyak Harapannya kita bisa Membacakan semua pertanyaan Bapak-Ibu sekalian Apakah ada yang bertanya secara langsung Dengan open mic mungkin Berinteraksi langsung dengan dokter Andreas Silahkan Kalau belum Mereka lanjut membacakan Dari Ibu Dina Maaf izin bertanya dok Apakah anak ISD secara patologi Juga mempunyai gangguan daerah broca Oke Secara singkat sebetulnya Tidak semua anak dengan autism spectrum disorder Mengalami gangguan spesifik pada beberapa area broca Tetapi memang ada beberapa anak yang memiliki Hubungan antara ISD dengan anomali di otak Karena memang autism spectrum disorder sendiri Sifatnya kompleks Tidak ada satu penyebab tunggal untuk ASD Dan peran area broca memang penting Untuk produksi bahasa Jadi biasanya masih mungkin Tetapi tidak semua anak ISD Mengalami gangguan pada area broca Baik dokter ini ada yang raise hand Ada Ibu Ratna Juwita Apakah ingin bertanya secara langsung Ibu Ratna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dok Saya Bidan Ratna dok Saya mau bertanya dok Maaf ya dok Saya mati kameranya dok Maaf Ibu Ratna Saya ada pasien itu Usia sekarang itu Sudah saatnya satu tahun dokter Tapi Waktu lahirnya itu bagus dok Berat badan bagus Nah di saat usia satu tahun ini Dia belum bisa duduk Belum bisa berdiri Dan bahasanya masih O aja Terus saya untuk rujuk Untuk usahakan rujuk Tapi pihak yang Orang puskesnya bilang Menunggu dulu Sampai berapa dok Menunggu Gitu loh dok Yang saya mau tanya Terus Apakah Apakah anak itu Kemungkinan besar Kalau dengan terapi Bisa Bisa lagi Seperti biasa Atau gimana dok Terima kasih Kalau dari Bu Ratna Maka pada usia Satu tahun Tetapi belum bisa duduk Maka sebetulnya Dia masuk kepada Red flag Karena duduk Jadi kita harapkan Tercapai di usia Delapan bulan Dan pada usia Satu tahun Anak bisa berdiri Tiga detik Artinya dari aspek Motorik kasarnya Kita evaluasi Lebih lanjut Dan kemudian Pada satu tahun Kita terlihatkan Bisa berbicara Mama papa Walaupun Maka ketika Banya bisa Oh Seperti canonical Maka Ada kesan Keterlambatan Bicara Langkah apa Yang harus dilakukan Memang Seharusnya Melakukan Pemeriksaan Lebih lanjut Kalau di puskesma Memang Tataranya Screening Dengan SDDTK Atau Dengan Cocokan Dengan Bukai Dan apabila Dapatkan Keterlambatan Memang harus Kita lanjutkan Dengan Pemeriksaan Denver Untuk melihat Aspek Mana saja Yang terganggu Apakah Aspek Motorik Kasarnya Apakah Aspek Personal Sosialnya Apakah Aspek Bicara Bahasanya Ataukah Motorik Halusnya Intervensi Ataupun Terapi Kita kerjakan Sesuai Gambaran Yang muncul Daripada Suspek Atau Kecurigaan Ketelambatan Perkembangan Pada saat Dilakukan Denver Apabila Ada gangguan Motorik Kasar Seperti Tidak Bisa Duduk Harus Kita Lihat Apakah Ada Trauma Kepala Atau Tidak Bagaimana Lingkar Kepala Dan Stratus Nutrisinya Itu Akan Sangat Mempengaruhi Demikian Pula Untuk Gangguan Bicara Bahasanya Perlu Kita Lihat Apakah Ada Masalah Di Daerah Mulut Di Daerah Telinga Maupun Ada Masalah Intelijensi Atau Tidak Mungkin Memang Terapinya Multidisiplin Tetapi Harus Kita Kerjakan Dengan Segera Kalau Saran Saya Sebetulnya Menunggu Tidak Lebih Baik Daripada Melakukan Screening Atau Deteksi Lebih Baik Kita Curiga Dan Menyingkirkan Sampai Terbukti Bukan Daripada Kita Terlambat Mungkin Demikian Buratna Saya Udah Bertanya Doh Ke Puskesmas Saya Bilang Ini Kurang Apa Lagi Saya Bilang Kok Nggak Dirujuk Iya Katanya Nunggu Dulu Itu Saya Bingung Makanya Saya Ikutin Seminar Ini Sampai Jangka Berapa Kita Harus Menunggunya Gitu Dokter Makanya Saya Tadi Kek Dokter Binal Kan Harus Cepat Tapi Bagaimana Harus Menjelaskan Kesananya Gitu Dok Biar Kita Bidan Itu Tidak Terlambat Dok Baik Buratna Mungkin Boleh Diusulkan Ke Puskesmas Untuk Melakukan SDI DTK Dan Pemeriksaan Denver Saya Rasa Denver Saat Ini Mulai Kita Ajarkan Untuk Kepusat Kesehatan Masyarakat Agar Bisa Lebih Luas Penggunaannya Dari Situ Nanti Akan Tampak Buratna Sehingga Kita Tahu Keterlambatan Perkembangannya Sesuai Dengan Anak Usia Berapa Mungkin Usul Demikian Bu Kalau Yang Lebih Enak Dengan Puskesmas Komunikasinya Seperti Itu Oke Makasih ya Dok Baik Buratna Baik Terima kasih Banyak Buratna Mudah-mudahan Sudara Mendapat Penanganan Atau Respon Yang Terbaik Ya Dokter Dari Puskesmas Yang Terkait Oke Lanjut Ada Ibu Dina Raise Hand Lagi Boleh Open Mic Dan Open Kamera Bu Dina Jika Tidak Ada Kendawa Halo Sama Kaji Dok Maaf Ya Dok Lagi Di Jalan Baik Saya Seorang Terapis WCara Dok Saya Mau Nanya Dok Ada Berapa Kasus Pasien Allah Awalnya Dia bisa Ngomong Dok Tapi Tiba-tiba Usia Dua Tahun Empat Bulan Berhenti Ngomong Itu Kenapa Ya Dok Awalnya Bisa Ngomong Mana Apa Bisa Ngomong Satu Kata Tapi Usia Dua Tahun Empat Bulan Perkembangan Bahasa Bicaranya Bilang Dok Baik Baik Budina Jadi Kalau Misalnya Dari Kasus Yang Budina Sampaikan Itu Yang Kita Namakan Regresi Perkembangan Dimana Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Pada Seorang Anak Apabila Pada Usia Dua Tahun Kemudian Terjadi Regresi Perkembangan Maka Kita Harus Evaluasi Apakah Ada Gangguan Sensoris Integrasi Yang Mendasari Apakah Ada Penyakit Dasar Yang Mendasari Dan Algoritma Yang Algoritma Kita Pakai Pastikan Memang Tidak Ada Gangguan Pada Modalitas Yang Dimiliki Dan Pastikan Tidak Ada Gangguan Pendengaran Pada Saat Itu Yang Menyebabkan Dia Mengalami Regresi Ataupun Gangguan Modalitas Yang Lain Termasuk Intelijensinya Apabila Tidak Ada Maka Kita Lanjutkan Dengan Stimulasi Atau Screening Dari Perlakunya Apakah Memang Ada Gangguan Perilaku Atau Tidak Yang Menyebabkan Dia Mengalami Regresi Sebab Berdasarkan Pengalaman Regresi Dapat Terjadi Pada Anak Yang Memang Dipaparkan Dengan Gadget Ataupun Dengan Televisi Karena Paparan Yang Berlebihan Menyebabkan Tidak Timbulnya Komunikasi Dua Arah Yang Menyebabkan Kurangnya Stimulasi Dan Menimbulkan Anak Gangguan Sensoris Integrasi Diikuti Dengan Gangguan Bicara Kemudian Biasanya Itu Budina Yang Mesti Harus Diamati Apakah Anak AST Itu Bisa Kelihatannya Usia Dua Tahun 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 Soalnya Awalnya Kontak Matanya Oke Bicara Bisa Kata Mamanya Tiba-tiba Kontak Mata Berkurang Dan Anak Bisa Ngomong Baik Kalau Untuk AST Memang Cukup Sulit Budina Untuk Menegakkan Pada Saat Usia Di Misalnya Anak Satu Tahun Belum Bisa Menunjuk Atau Kemudian Kemampuan Menunjuknya Hilang Atau Anak Tiba-tiba Suka Jinjit Atau Kemudian Suka Flapping Tangannya Ketika Senang Atau Happy Atau Dia Suka Berputar Putar Melihat Barang-barang Yang Berputar Kemudian Ketika Sedang Bermain Menyusun Misalnya Urutan Kereta Dan Kemudian Kita Ubah Terjadi Temper Tantrum Kearah AST Atau Tidak Karena Itu Kalau Misalnya Budina Melakukan Denver Maka Kolom Yang Ada Di Pocok Kanan Bawah Jangan Lupa Dilihat Untuk Salah Satu Upaya Screening Terapi Perilaku Untuk Upaya Screening Gangguan Perilaku Dan Bila Terdapat Salah Satu Ia Atau Gangguan Perilaku Maka Kita Lanjutkan Dengan Pemeriksaan MCAT Budina Dimana Cara Pensejah Kan Awalnya Oke Nggak Ada Masalah Tapi Kenapa Pas Ada Masalah Apakah Ada Cara Pencegah Terlebih Dahulu Oke Kalau Cara Pencegah Tentu Harus Memberikan Stimulasi Sesuai Dengan Usianya Itu Paling Penting Kalau Untuk Secara Awam Kita Bisa Menggunakan Buku KIA Tetapi Kalau Yang Secara Khususus Kita Pencegahan Dengan Meminimalkan Penggunaan Gadget Sesuai Dengan Rekomendasi AAP Maupun IDAI Dimana Pada Usia Anak Di bawah 2 tahun Rekomendasi Untuk Penggunaan TV Dan Gadget Adalah 0 jam Jadi Tidak Sama Sekali Kecuali Video Call Dan Untuk Anak Anak Yang Di atas Usia 2 tahun Sampai 6-8 Tahun Maka Maksimal 30 Menit Dalam Satu Hari Dan Memang Sangat Disarankan Ada Pendampingnya Yang Untuk Meminimalkan Resiko Minimal Kontak Pada Seorang Anak Terima kasih Ya dok Baik Bagaimana Budina Cukup Ya Terima Kasih Banyak Budina Hati-hati Di jalan Ya Dokter Ini Ada yang Resen 2 Tapi Mereka Mohon izin Untuk Membacakan Terlebih Dahulu Biar Seimbang Nih Dari Pak Sujandok Ijin Pertanya Apakah Penyebab Prevalansi Anak Laki-laki Lebih Lebih Banyak Empat Kali Lipat Mengalami Keterlambatan Bicara Dibanding Anak Perempuan Dokter Kira Penyebabnya Apa Dokter Oke Kalau Untuk Secara Umum Bicara Dengan Prevalansi Atau Predisposisi Genetik Itu Memang Belum Ada Jawaban Yang Pasti Tentunya Karena Data Itu Diambil Berdasarkan Data Epidemiologi Tetapi Beberapa Faktor Yang Biasanya Sering Dikaitkan Bahwa Memang Ternyata Maturitas Otak Atau Kematangan Perkembangan Otak Yang Terkait Dengan Bahasa Pada Anak Laki Laki Pada Beberapa Penelitian Memang Sedikit Lebih Lambat Dibandingkan Dengan Anak Perempuan Tetapi Tidak Serta Merta Itu Menjadi Salah Satu Dasar Karena Itu Tidak Ada Jawaban Yang Pasti Kenapa Anak Laki Memiliki Keterlambatan Bicara Lebih Sering Dibandingkan Dengan Anak Perempuan Tetapi Itu Adalah Data Yang Diamati Dan Beberapa Penelitian Yang Terus Berkembang Salah Satunya Menunjukkan Perbedaan Maturasi Atau Perkembangan Otak Baik Dokter Semoga Menjawab Pak Arief Dan Tadi Mana Membacakan Pertanyaan Dari Bu Nina Tapi Beliau Sudah Langsung Silahkan Bu Nina Selamat Pagi Selamat Pagi Manijin Dokter Saya Ijin Pertanya Ini Anak Saya Laki Laki Umur Empat Tahun Tujuh Bulan Nah Dia Ini Sudah Bisa Bicara Tapi Hanya Satu Arah Untuk Komunikasi Dua Arah Itu Belum Bisa Misalnya Kita Nanya Dia Mau Apa Terus Keluhannya Apa Dia Belum Bisa Terus Dia Sering Tantrum Tapi Kalau Misalnya Kita Perintah Itu Bisa Mengerti Misalnya Suruh Ambil Apa Suruh Apa Gitu Bisa Nah Itu Apakah Perlu Konsultasi Terapi Bicara Atau Gimana Dok Baik Jadi Kalau Kita Lihat Untuk Anak Empat Tahun Tujuh Bulan Belum Bisa Berkomunikasi Secara Dua Arah Tapi Bisa Mengikuti Perintah Dan Mengukapkan Keinginan Maka Kita Harus Coba Evaluasi Apakah Memang Ada Masalah Abnormalitas Pada Pemeriksaan Fisiknya Ketika Memang Tidak Ada Pastikan Kalau Dia Diperintah Tanpa Melihat Mimik Atau Bibir Kita Dia Bisa Menjalankan Atau Mengerti Perintah Tersebut Yang Ketiga Adalah Melihat Dari Kemampuan Intelijensinya Misalnya Memang Modalitas Pemeriksaan Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Cat And Clamp Sebatasnya Biasanya Di Satu Modal Modal Yang Penting Untuk Ibu Dapatkan Bekerjasama Dengan Psikolog Selanjutnya Adalah Melihat Apakah Dia Selama Ini Sering Nonton TV Atau Tidak Kemudian Sering Nonton Gadget Atau Tidak Apakah Komunikasi Dua Arah Yang Dia Bangun Dengan Lingkungan Sekitarnya Didapatkan Atau Tidak Karena Harusnya Pada Anak Usia Empat Tahun Maka Kebutuhan Untuk Berkumpul Berkelompok Dan Bermain Bersama Dengan Teman Sebaiknya Harus Sudah Mulai Muncul Mungkin Itu Yang Perlu Dievaluasi Bu Siap Terima kasih Dokter Baik Terima kasih Dokter Yang telah Mencapai Bu Dina Mudah-mudahan Membantu Bu Dina Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Dokter Calimun Tasir Untuk Anaknya Saya Usia 8 Tahun Dokter Dengan Rewayat Anak Prematur 7 Dengan Berat Lahir Bayinya 1,2 Kilogram Masuk Nisu Dan Hanya Ada Gangguan Dalam Produksi Kata-kata Ini Ada Tipus Tidak Untuk Space Delay Anaknya Sudah Usia 8 Tahun Dokter Baik Terima kasih Dokter Halim Kalau Yang Kita Lihat Untuk Bayi Prematur Maka Kita Harus Belajar Memang Usia Koreksi Artinya Ketika Kita Melakukan Screening Perkembangan Pada Seorang Bayi Atau Anak Prematur Kita Harus Koreksi Sesuai Dengan Usia Kehamilannya Misalnya Pada Usia Kehamilan 7 Bulan Atau Kita Katakanlah 28 Minggu Begitu Misalnya Maka Usia Koreksi Yang Harus Kita Kerjakan Adalah Usia Asli Atau Kronologis Dikurangi Dengan 3 Bulan Itu Kalau Dari Penapisan Saat Ini Apabila Usianya 8 Tahun Memang Kita Agak Sulit Kalau Mengingat Golden Periode Untuk Masa Perkembangan Otak Anak Terutama Di 2 Tahun Pertama Sudah Lewat Tetapi Alangkah Baiknya Memang Dilakukan Tes IQ Untuk Melihat Kemampuan Intelijensinya Yang Kita Harapkan Kalau Memang Berada Dalam Tataran IQ Yang Normal Untuk Aktivitas Daily Living Dan Aktivitas Seharusnya Tidak Ada Pengaruh Tetapi Apabila Ada Masalah Dalam Hal Memproduksi Kata Misalnya Gagap Artikulasinya Masih Kurang Jelas Maka Kita Lakukan Terapi Bicara Masih Bisa Apabila Anak Memiliki IQ Yang Baik Mungkin Begitu Dr. Halim Terima kasih Banyak Dr. Andreas Demikian Dr. Halim Untuk Jawaban Dari Pertanyaannya Sekali Lagi Ada Ibu Isna Lutvia Apakah In Mengajukan Pertanyaan Secara Langsung Ibu Isna Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi juga Dok saya mau tanya Saya punya pasien itu gangguan pendengaran Terus Dia itu ini dok Apa namanya Bahasa reseptif sama bahasa ekspresifnya Belum mampu Sudah saya kasih kosa kata banyak Terus belum bisa membaca Sama komunikasi duaranya juga belum bisa Terus Saya mau tanya Apa Pasien ini Mengalami Kita Lampatan Bicara Tapi orang tuanya Nggak Tahu Terus Saya Mau tanya Untuk Apa Untuk saya Seharusnya Saya Cara Terapinya Biar efektif Program Terapinya Seperti itu Apakah Ada Bicara Atau Karena Gangguan pendengarannya Baik Bu Isna Mungkin Ijin Menjawab Kalau terkait dengan gangguan pendengaran Maka memang kita harus berkoordinasi Dengan spesialis telinga hidron tenggorok Kepala leher Atau THT Yang pertama Pastikan memang tidak ada gangguan pendengaran Yang berkaitan dengan organ luar Yang terkait dengan telinga Nah Yang kedua Memang harus sebaiknya dilakukan Pemeriksaan Bera Pemeriksaan Bera Melihat Brainstem Evoke Respons auditory Artinya Gelombang suara ini Sampai ke gelombang otaknya Untuk diterima sebagai Suatu audio atau tidak Karena Apabila ada gangguan di situ Seberapa Baik pun kita melakukan Stimulasi Maka akan Mengalami Hambatan Artinya Bisa jadi Bahasa reseptifnya Tidak maju Bahasa ekspresifnya Tidak maju Karena Koreksi pendengaran Sangat penting Kalau ada masalah Pasti kita akan Koordinasi dengan THT Untuk memperbaiki Gangguan pendengarannya Terlebih dahulu Mungkin begitu Bu Isna Ya dok Terima kasih Baik Terima kasih kembali Bu Isna Baik dokter Apakah masih boleh dok Membacakan pertanyaan Karena sebenarnya masih banyak sekali Atau boleh Satu atau dua lagi dok Boleh Satu atau dua dokter Baik Mohon izin ya Bapak Ibu Sekalian Pertanyaannya Yang sekiranya Sudah terjawab juga ya Dari jawaban dokter Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Ijin sebentar dok Mada Alhamdulillah Terlebih dahulu Baik Mbak Oke Ini dari Ibu Dwi Purnama Sari dokter Ijin dok Anak Saya 14 bulan Digusinya Digusi atas Bibir Ada daging Mempel Bibir Sehingga susah Untuk Sikat gigi Makan Ngemur nasi Terus makan Cepet buah Anak hanya baru bisa bilang Mama Papa Ini usianya 14 bulan ya dokter Apa termasuk Space delay dokter Dan apakah perlu Terapi segera nih dokter Silahkan dokter Terima kasih Jadi kalau misalnya Ada gambaran seperti Daging yang nempel di bibir Maka kita harus pastikan Apakah dia liptai Ada ikatan yang di atas Tari lidah Atau memang ada Kistagusi Karena itu biasanya Mempengaruhinya adalah Proses Makan terutama Kemudian kalau misalnya Makan buahnya oke Tapi makannya Ngemutnya Ngasih Kita harus pastikan Dia ada Gangguan sensoris Integrasi atau tidak Karena biasanya Gangguan sensoris Integrasi Ditandai anak yang Suka ngemut Atau ngelepeh Terutama makan Makanan yang agak berserat Sehingga teksturnya Seringkali agak sulit Ketika mau naik tekstur Dan juga Dia jijikan Kalau misalnya Memegang Misalnya tepung basah Ataupun slime Dan anak yang baru bisa Bilang mama papa Memang red flag Di 15 bulan Yang kita harapkan Adalah mama papa Secara spesifik Artinya Menyebut mama Tidak boleh tertukar Menyebut papa Tidak boleh tertukar Dan pastikan Memang sudah bisa Menunjuk dan mulai belajar Untuk yang menunjuk Anggota tubuhnya Juga harus sudah bisa Paling tidak dua Apabila pada 15 bulan Belum tercapai Maka itu Kewaspadaan kita Untuk Suspek Kelambatan perkembangan Yang harus kita Evaluasi lebih lanjut Mungkin demikian Baik dokter Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Dwi Dan mungkin langsung Segera dikirkan Lebih lanjut ya dokter Terkait dengan Daging yang tumbuh tadi ya dok Dan ini dari Ibu Ida dok Ijin bertanya dok Anaknya sudah 7 tahun dokter Dan sekarang Anak tersebut Sudah sekolah Kelas 1 Di sekolah Anak ini tidak pernah Berbicara dengan Siapapun Dan dia tidak Pernah bisa diam Dan tidak mengerti Dengan perintah Apakah kurang tepat Kalo anak ini Dimasukkan ke sekolah Yang umum dok Baik Baik Bu Ida Jadi pertama Memang harus dilakukan Pengamatan Apakah ada Gangguan perilaku Dan pemusatan Perhatian pada Anak tersebut Dan apakah Ada yang berkaitan Dengan autism Spectrum disorder Atau tidak Pastinya selalu Melewati algoritma Yang sama Pastikan tidak ada Gangguan pendengaran Dan pastikan tidak ada Gangguan pada modalitas Awalnya Dan kemudian Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Termasuk tes IQ Apabila terlambat Bicara Nah Bila memiliki IQ yang baik Dan juga Memang ternyata Ada gangguan Perilaku Maka dilakukan Terapi perilaku Tetapi apabila Ada terdapat Gangguan Autism Spectrum Disorder Maka Sekolah inklusif Pada anak ASD Dengan Intelijensi yang baik Akan sangat Membantu Perkembangannya Karena Karena kalau Sekolah umum Diberlakukan Secara umum Tetapi Sekolah inklusi Dilakukan Sesuai dengan Kapasitas Dan kapabilitas Anak Sehingga mungkin Itu akan Jauh lebih baik Untuk Mengoptimalkan Perkembangannya Anak Bu Ida Terima kasih banyak Dokter Yang telah menjawab Pertanyaan Bu Ida Mudah-mudahan Bu Ida Menyimak Dan juga Cukup menjawab Ya Bu Ida Dan semoga Juga membantu Bu Ida Untuk Memilah lagi Atau mengelamati Lagi untuk Anaknya Terkait dengan Pendidikan anak Baik dokter Itu dua pertanyaan Closing terakhir Saya takut ini Dokternya Jam terbangnya Tinggi Itu baik teman-teman Itu materi Yang pertama Dari dokter Andreas Dokter mungkin Sebelum Dokter Melanjutkan aktivitas Apakah ada Closing statement Untuk seminar kita Pada hari ini Dari dokter Silahkan dokter Baik Terima kasih mbak Jadi kalau untuk Dengan Kondisi speech delay Yang terpenting Adalah deteksi dini Karena semakin cepat Kita mengetahui Red flag Ataupun mengetahui Kapan kita harus Merujuk Untuk dilakukan Pemeriksaan lanjutan Maka Akan semakin Baik pula Prognosis anak tersebut Jangan bandingkan Kemampuan Anak satu Dengan yang lain Tetapi Cocokkanlah Dengan Tools Atau modalitas Yang ada Misalnya Buku KIA Ataupun dari SDIDTK Yang terkait dengan KPSB Itu akan sangat Jauh membantu Di dalam perkembangan Bicara bahasa Seorang anak Mungkin itu Mbak Marda Baik Terima kasih banyak Bapak Andres Atas kesempatan Dan juga Waktunya Yang telah memberikan Materi yang luar biasa Untuk kita hari ini Bapak Ibu sekalian Boleh give reaction Untuk Bapak Andres Yang luar biasa Menyampaikan materi Dan Menjadi sesi konsultasi Juga nih ya Untuk Bapak Ibu sekalian Bukan hanya untuk Anak Yang langsung Tapi juga untuk Pasien-pasiennya Ternyata dok Dan mohon maaf Ini untuk pertanyaan Pertanyaannya Mungkin belum sempat Menderbacakan Satu persatu Mudah-mudahan Nilaian kesempatan Kita masih bisa Kembali belajar Dengan Dr. Andres Baik Baik Bapak Ibu sekalian Boleh give reactionnya Seperti yang melakukan oleh Terima kasih banyak dokter Dan silahkan lanjutkan Aktifitasnya kembali dok Sampai jumpa Dan semoga Dr. Andres Serta keluarga Dalam keadaan sehat selalu Terima kasih Oke Terima kasih teman-teman Sudah mereka Berikan give reactionnya Tentu Dr. Andres Saya juga akan memberikan Reaction luar biasa Untuk Dr. Andres Pada pagi hari ini Bagaimana teman-teman Materinya luar biasa ya Mudah-mudahan Yang belum terjawab Bisa mencari link-link Seminar Karena Anda mengamati Ini dari IMC Indonesia Milik Raksana Sering mengadakan Untuk seminar seminar Terkait dengan Terapi Bicara Jadi boleh nanti ya Di follow IG-nya Kemudian dicari Akun media sosialnya Untuk webinar Ataupun seminar selanjutnya Pun boleh di follow Mungkin sosial media Dari pembicara-pembicara kita Biasanya nih Kalau dari Pembicara kita Atau di IMC itu Mereka sering memberikan Edukasi melalui Media sosial Ataupun di forum Lainnya Baik Mudah-mudahan Dengan semua mungkin Problem dikonsulkan Mudah-mudahan Seminar hari ini Tidak hanya memberikan Pengetahuan juga Wawasan Tapi bisa membantu Bapak-Ibu sekalian Atau teman-teman sekalian Untuk mengambilkan Keputusan Terkait kepada Kondisi anaknya Ataupun kepada Pasien yang saat ini Sedang ditangani Dan sepertinya Ini Pembicara kita yang kedua Sudah hadir Membersamai kita Coba meresapkan dulu Apakah Ibu Syayla Sudah bergabung Bersama kita Selamat Pagi menjelang Siang Ibu Syayla Apakah Sudah terhubung Bersama kami Ibu Selamat pagi Selamat pagi Wah langsung cerah Dibuka kameranya Langsung cerah Terlihat Ibu Syayla Luar biasa Baik teman-teman Karena materi yang kedua Kita akan Langsung menyimak nih Dari Ibu Syayla Ibu Syayla Panggilnya Ibu Syayla ya Ibu Syayla Wicak Sono ya Hadi Kusumo Ibu Syayla Hadi Kusumo Ibu Syayla ini Seorang Master of Science In Communication And Disorder Dan beliau akan menyampaikan Materi yang kedua Terkait dengan webinar kita Pada hari ini Terkait dengan Mengatasi speech delay ini Baik Ibu Bagaimana kabarnya nih Ibu Mohon izin ya Bia Marda Yang insya Allah Membersamai sebagai Emisengar Gus Moderator nih Mungkin saya baru pertama kali Di jumpa dengan Ibu Syayla Dan mudah-mudahan Next berikutnya Saya juga bisa bertegur Sama dengan Ibu Syayla ya Ya kabarnya baik Marda Terima kasih Baik Ibu Mungkin langsung saja ya Untuk mengikutkan waktu Nanti Sesi diskusi Atau pemberitanyaan Akan kita Lakukan Setelah penyampaian Matari Dari Ibu Syayla Untuk Apu dan media Kami persilakan Kepada Ibu Syayla Oke baik Suara saya terdengar Cukup jelas ya Aman Ibu Sangat jelas Dan clear Oke baik Saya izin share screen dulu ya Ibu Marni Silahkan Ibu Oke Sedentar Selamat pagi Bapak Ibu Semuanya Yang sudah bergabung Di dalam webinar kali ini ya Jadi Di dalam webinar kali ini Saya akan mencoba Untuk membagikan Mengenai Apa sih Yang kita biasanya dengar Mengenai Yang namanya Keterlambatan bicara Atau speech delay Gitu Jadi memang Yang pertama sekali Mungkin yang bisa kita Diskusikan bersama-sama Adalah Membedakan Yang namanya Terminologinya Gitu Kalau tadi kita sudah dengar Dari dokter Andreas Banyak ya Mengenai Kondisi-kondisi Dan lain sebagainya Mungkin disini Saya akan membahas Secara lebih detail Mengenai bagian komunikasinya Nah Jadi kita hari ini Akan membahas Mengenai Kenapa Atau kapan Kita akan bilang Seorang anak delay Dan kemudian Apa sih perbedaannya Dengan gangguan-gangguan Komunikasi lainnya Nah Jadi mungkin Di awal Yang perlu kita pahami Adalah di area komunikasi Kita biasanya Atau dari divisi ilmu Terapi bicara Kita biasanya Membagi menjadi Dua bagian besar Gitu ya Jadi komponen bahasa Dan kemudian Komponen bicara Mungkin tadi juga sudah Dibahas secara sekilas Oleh dokter Andreas Nah Tetapi Kedua area ini Adalah area yang Sebenarnya terpisah Walaupun mereka Berkoneksi Atau bergabung Menjadi satu Nah jadi pada saat Kita membahas Di area bahasa Maka kita bisa Mengasumsikan Bahwa bahasa ini Sendiri Adalah sebuah sistem Jadi mungkin Kalau kita bisa Baca definisinya Bahasa itu sebenarnya Adalah sebuah sistem Yang mengatur Simbol-simbol Abstrak Dan struktur Yang memiliki SOP tertentu Atau kita sebutnya Sebagai aturan tertentu Nah tadi secara Singkat sudah dibahas Juga oleh dokter Andreas Bahwa SOP Di dalam bahasa itu Ada lima Kita bilangnya Ada semantik Ada Morfologi Ada fonologi Ada sintaksis Dan kemudian Ada pragmatik Nah bahasa itu Fungsi utamanya Adalah untuk Human communication Jadi komunikasi Antar manusia Jadi bahasa Tidak punya Fungsi lain Selain Dari Komunikasi Nah Karena bahasa itu Adalah sebuah sistem Maka kita bisa Membayangkan Atau menganalogikan Bahasa itu Seperti Mungkin laptopnya Bapak Ibu Atau komputernya Di rumah Kita punya CPU Ada motherboard Nah bahasa itu Adalah sebuah sistem Seperti itu Kita sebutnya Sebagai linguistic system Sementara Kalau kita bahas Mengenai apa itu Bicara Bicara itu Adalah kemampuan Seseorang Untuk bisa Mengartikulasikan Atau mengeluarkan Suara itu Dengan baik Makanya tadi Pagi kita mungkin Dengar dari dokter Andreas Banyak bicara Mengenai mekanisme Modalitas Baik atau tidak Secara anatomi Fisiologi Semua Kinesiologi Semuanya Bekerja dengan Baik atau tidak Nah Kenapa Karena memang Pada saat kita Berbicara Mengenai komponen Bicara Kalau tadi Komponen bahasa Kita sebutnya Dengan language Kalau komponen Bicara Kita sebutnya Dengan speech Maka ini Artinya adalah Apakah seseorang Mampu untuk Mengeluarkan suara Dan bunyi-bunyi Bicara yang Dibentuk dengan Baik Ini adalah Metode Pengekspresian Bahasa Jadi kalau kita Analogikan Bahasa itu Seperti laptop Kita Atau Processing Kita Bicara ini Seperti printer Kita Sementara Output yang Keluar adalah Kertas yang Sudah selesai Diprint Dengan semua Tulisan yang Baik Nah Jadi Apakah printer Kita bisa Bekerja dengan Sendirinya Bisa Apakah laptop Kita bisa Bekerja dengan Sendirinya Bisa Tapi kalau kita Mau orang lain Bisa baca Hasil tulisan kita Maka Keduanya ini Harus Bekerja dengan Baik Secara Bersamaan Dan inilah Yang kemudian Menyebabkan Komunikasi itu Bisa menghasilkan Sebuah output Yang bisa Didengar Dipahami Dimengerti Oleh Orang lain Nah Mungkin Kita lanjutkan Jadi di area Komunikasi sendiri Yang masukkan Dalam kategori Atoranah Yang kita sebut Sebagai bahasa Adalah Lima hal ini Yaitu Kita melihat Adanya fonologi Disitu Adanya Morfologi Semantik Sinteksis Pragmatik Ini adalah SOP Dari bahasa Jadi kalau kita Bilang Seorang anak Memiliki kemampuan Bahasa yang baik Berarti kita Mengacu kepada Lima kategori ini Semuanya harus Dikuasai dengan baik Kalau satu saja Yang dikuasai Yang lain Tidak dikuasai Dengan baik Maka kita akan Melihat adanya Permasalahan Di area komunikasi Itu sudah Pasti Dan kemudian Kalau misalnya Cuma dua Atau tiga Yang baik Tetapi yang lainnya Juga bermasalah Atau kurang baik Maka kita juga akan Melihat gangguan Di area komunikasi Begitupun juga Di area bicara Bicara itu Dibagi menjadi Sebenarnya Empat bagian besar Jadi Artikulasi Apakah seorang anak Bisa membuat Bunyi-bunyi Bicara dengan baik Dengan sempurna Kalau saya mau bilang Suaranya Apakah keluarnya Seperti Ataukah keluarnya Seperti suara yang lain Itu adalah Artikulasi Kemudian dari segi Suara sendiri Apakah pita suara Kita bekerja Dengan baik Atau tidak Kemudian dari segi Irama Apakah pada saat Kita berbicara Kita bisa punya Intonasi yang sesuai Kalau mau tanya Apakah intonasi Kita di akhir Bisa naik Kalau misalnya Kita mau memberikan Sesuatu yang Sifatnya perintah Atau instruksi Apakah intonasi Kita bisa Menunjukkan Penekanan di akhirnya Nah hal-hal Seperti itu Masuknya ke dalam Irama Dan yang terakhir Adalah kelancaran Kelancaran ini Biasanya diasosiasikan Dengan Apakah kita itu Bisa mengeluarkan Suara Dengan lancar Ataukah ada Atau tidaknya Kegagapan Di dalam situ Nah kedua area Inilah yang Kemudian Membuat komunikasi Yang efektif Secara Keseluruhan Untuk komunikasi Bisa efektif Maka kita melihat Adanya yang namanya Speech pyramid Atau speech and language pyramid Piramida Bahasa dan bicara Nah biasanya Kita Sebagai Baik pendidik Praktisi Kita maunya Melihat ke arah Output Artinya Kalau saya Ngomong sama Anak ini Anak ini Bisa ngomong Balik gak Dan saya Bisa paham gak Dia itu Sebenarnya lagi Ngomong apa Nah untuk itu Untuk seorang anak Bisa mengeluarkan Speech sounds Yang bermakna Atau bunyi-bunyi Yang bermakna Maka Dia harus memiliki Kita bilang Kemampuan Bahasa ekspresif Nah ini tadi pagi Sudah dibahas Kemampuan Bahasa ekspresif Yaitu Kemampuan Untuk bisa Mengeluarkan Atau Mengekspresikan Diri Atau Pemikiran Baik melalui Kata-kata Maupun melalui Gerakan tubuh Maupun melalui Gesture Nah Sebelum Seorang anak Bisa melakukan itu Maka harus ada Yang namanya Pemahaman Jadi Pemahamannya Harus ada dulu nih Mampu gak Dia memahami Konsep-konsep Bahasa Untuk Kemudian Dia bisa Mengekspresikan Dirinya Gitu ya Dengan Menggunakan Kata-katanya Nah Sebelum Kita masuk Kedalam Yang namanya Bahasa Reseptif Maka Si anak Harus bisa Melakukan Yang kita sebut Sebagai Kemampuan Bermain Dan Berinteraksi Gitu Jadi Dasar Dari Pembentukan Bahasa Adalah Salah satunya Adalah Social Communication Gitu Jadi Kalau si anak Gak bisa Bermain dengan Baik Dengan Orang Lain Gak Bisa Berinteraksi Dengan Lawan Bicaranya Maka Akan Sulit Untuk Dia Membangun Atau Menerima Yang namanya Language Concepts Kenapa Karena pada saat Anak akan Mengembangkan Kemampuan Bahasanya Biasanya Didasari Dari Kebutuhan Akan Interaksi Sosial Jadi Harus Ada Nih Gitu ya Kebutuhan Akan Lawan Bicara Baru Kemudian Seorang Anak Akan Berpikir Oh Gimana Caranya Saya Bisa Membangun Interaksi Ini Dan Kemudian Dia Akan Melihat Ke arah Lingkungannya Baru Dia Akan Berpikir Oh Caranya Adalah Dengan Memanggil Dengan Mengeluarkan Suara Suara Yang Seperti Apa Yang Seperti Ini Yang Akan Menghasilkan Respon Jadi Harus Ada Yang Play The Interaction Karena Dasar Dari Bahasa Fungsinya Adalah Komunikasi Di Dalam Dunia Manusia Atau kita sebutnya dengan Human Communication Maka Interaksi Ini Menjadi Bagian Yang Sangat Sangat Penting Sehingga Kita Bisa Melihat Anak Anak Yang Interaksinya Kurang Baik Biasanya Perkembangan Bahasanya Pun Kurang Optimal Nah Sebelum Adanya Play And Interaction Maka Dibutuhkan Kemampuan Seorang Anak Untuk Bisa Beratensi Dan Bisa Mendengarkan Nah Beratensi Dan Mendengarkan Inilah Yang Kemudian Akan Menjadi Salah Satu Tolok Ukur Dasar Apakah Si Anak Bisa Membangun Interaksi Yang Baik Atau Tidak Nah Sebelum Adanya Atensi Dan Kemampuan Untuk Mendengarkan Ini Kita Sebenarnya Ada Satu Lagi Tangga Yang Paling Bawah Yang Biasanya Seringkali Dikenal Dengan Regulasi Diri Gitu Atau Kita Sebutnya Dengan Self Regulation Self Regulation Adalah Kemampuan Seorang Anak Untuk Bisa Menerima Semua Stimulus Yang Masuk Dan Kemudian Menjaga Diri Agar Tetap Tenang Nah Jadi Di Pada Saat Kita Melihat Piramida Ini Nomor Satu Yang Perlu Kita Pastikan Adalah Apakah Anak Ini Punya Regulasi Diri Yang Baik Nah Regulasi Diri Yang Baik Dengan Kemampuan Untuk Memproses Informasi Sensori Dimana Harus Seorang Anak Harus Mampu Untuk Mengintegrasikan Semua Sensori Yang Masuk Menjaga Diri Agar Tetap Tenang Sehingga Dia Bisa Memproses Semua Informasi Sensori Yang Masuk Kalau Dia Sudah Bisa Tenang Atau Dia Punya Self Regulasi Regulasi Diri Yang Baik Baru Kemudian Dia Bisa Beratensi Dan Kemudian Dia Bisa Mendengarkan Lawan Bicaranya Kalau Dia Bisa Beratensi Terhadap Lawan Bicaranya Baru Dia Bisa Membangun Interaksi Dan Kemampuan Bermain Kalau Interaksinya Sudah Ada Barulah Timbul Kemampuan Untuk Bisa Mendengarkan Stimulus Verbal Dan Memprosesnya Dengan Baik Yang Kita Sebut Dengan Bahasa Reseptif Setelah Pemahamannya Atau Bahasa Reseptif Dikuasai Baru Kemudian Si Anak Akan Kemudian Menggunakannya Secara Ekspresif Nah Setelah Dia Bisa Menggunakan Atau Mengekspresikan Dirinya Baru Kita Konsentrasi Kepada Pembentukan Bunyi Bicaranya Nah Jadi Ada Yang Namanya Piramida Ini Yang Harus Dikuasai Oleh Seorang Anak Sebelum Kita Bisa Melihat Output Yang Sempurna Nah Problemnya Sekarang Adalah Kita Mendengar Banyak Sekali Terminologi Speech Delay Di mana-mana Ya Bapak Ibu Kenapa Karena Di Dunia Kita Ini Semua Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Komunikasi Di area Bahasa Ataupun Di area Bicara Entah Bentuknya Apa Biasanya Kita Label Dengan Speech Delay Nah Sementara Di dunianya Cerapi Bicara Sangat Penting Untuk Membedakan Speech Delay Ini Bagian Mana Yang Bermasalah Apakah Area Bahasanya Apakah Area Bicaranya Kenapa Karena Seperti yang Tadi Saya Katakan Kita Menganalogikan Bahasa Itu Seperti Komputer Kita Kita Melihat ke Area Bicara Itu Seperti Printer Kita Makanya Cukup Masuk Akal Kalau Yang Bermasalah Adalah Komputernya Kita Fix Komputernya Bukan Kita Utak Utik Printernya Kalau Misalnya Yang Bermasalah Adalah Printernya Kita Perbaiki Printernya Jangan Kita Utak Utik Komputernya Kalau Bermasalah Dua-duanya Maka Kita Perbaiki Dua-duanya Kalau Permasalahannya Adalah Di kabel Atau Wifi Yang Meng-connect Antara Bahasa Dan Bicara Itu Maka Kita Perbaiki Area Tersebut Maka Penting Sekali Untuk Kita Bisa Membedakan Apakah Kita Menghadapi Kasus Ini Yang Namanya Anak Yang Secara Notabene D-label Secara Umum Dengan Terminologi Yang Kita Sebut Dengan Speech Delay Makanya Hari Ini Saya Akan Membicarakan Secara Lebih Detail Kapan Kita Gunakan Terminologi Terminologi Tersebut Jadi Di sini Ada Sedikit Ilustrasi Ini Adalah Yang Kita Sebut Dengan Circle Of Communication Atau Yang Namanya Lingkaran Komunikasi Dimana Pertama Kali Harus Ada Yang Namanya Ide Dari Pengirim Dan Pesan Itu Dikirimkan Baik Secara Verbal Maupun Non Verbal Kemudian Pesan Itu Diterima Oleh Si Penerima Dan Ditandai Dengan Adanya Feedback Yang Tepat Jadi Contoh Misalnya Saya Sedang Bertemu Dengan Seorang Anak Namanya Johnny Saya Panggil Anak Itu Johnny Nah Kalau Misalnya Pesan Saya Diterima Maka Dia Akan Memberikan Saya Feedback Jadi Dia Akan Menoleh Mungkin Dia Akan Bertanya Apa Miss Atau Apa Bu Atau Dia Kemudian Berjalan Mendekati Atau Dia Akan Kemudian Membuat Eye Contact Semua Response Tersebut Kita Sebutnya Feedback Kalau Feedback Tepat Kita Bisa Berasumsi Pesannya Diterima Tapi Kadang Yang Terjadi Adalah Kita Memberikan Suatu Stimulus Tapi Feedback Tidak Sesuai Kalau Feedback Tidak Sesuai Maka Kita Berasumsi Pesan Itu Tidak Diterima Kalau Pesan Itu Tidak Diterima Maka Kita Berasumsi Ada Gangguan Pada Proses Komunikasi Sehingga Proses Komunikasi Ini Bisa Terjadi Kalau Misalnya Ada Yang Pertama Kategori Keterlambatan Di Area Komunikasi Atau Gangguan Di Area Komunikasi Jadi Ada Bapak Ibu Yang Namanya Memang Keterlambatan Di Area Komunikasi Biasanya Kita Sebut Sebagai Delay Delay Ini Bisa Di Area Speech Bisa Di Area Language Tapi Dia Mengandung Sebuah Konotasi Spesifik Yaitu Terminologi Delay Itu Kita Gunakan Untuk Menggambarkan Kondisi Di mana Anak Belajar Dengan Proses Yang Lebih Lambat Dari Umumnya Tapi Lambat Laun Bisa Mencapai Kemampuan Yang Sesuai Dengan Anak Lain Seusianya Nah Disitulah Terminologi Delay Digunakan Jadi Kalau Kita Bilang Terlambat Maka Asosiasinya Terlambat Itu Nantinya Bisa Ngejar Gitu Ya Kalau Apa Kalau Kita Berjalan Dengan Cepat Atau Progresnya Kita Percepat Jadi Kita Bisa Asumsikan Kalau Yang Namanya Keterlambatan Itu Nantinya Bisa Terkejar Nah Pada Saat Ini Ada Cut Of Age Nggak Ada Usia Mat Apa Namanya Usia Akhirnya Nggak Kita Bisa Bilang Seorang Anak Itu Terlambat Nah Konsensusnya Terakhir Dari Catalyst Convention Menyebutkan Bahwa Usia Keterlambatan Kita Bisa Tunggu Maksimal Sampai Dengan Usia Empat Tahun Jadi Kalau Di Atas Empat Tahun Masih Ada Kesulitan Baik Di Area Bahasa Ataupun Bicara Kita Nggak Bisa Lagi Bapak Ibu Sebut Dengan Speech Delay Nggak Bisa Lagi Kita Sebut Dengan Istilah Keterlambatan Karena Keterlambatan Itu Maksimalnya Kita Bisa Bilang Atau Kita Bisa Tunggu Sampai Dengan Usia Empat Tahun Di Atas Usia Empat Tahun Permasalahan Permasalahan Di Area Komunikasi Masih Ada Atau Masih Timbul Kita Tidak Bisa Lagi Sebut Itu Sebagai Kategori Terlambat Kenapa Karena Balik Lagi Kategori Terlambat Adalah Kategori Di mana Si Anak Akan Mengejar Ketertinggalannya Sama Dengan Anak Lain Seusianya Gangguan Gangguan Ini Bisa Ada Di Area Bahasa Ataupun Bisa Ada Di Area Bicara Nah Tapi Biasanya Kalau Di Kategori Bahasa Kita Tunggu Sampai Dengan Maksimal Empat Tahun Di Atas Usia Empat Tahun Masuknya Sudah Kedalam Kategori Disorder Bedanya Apa Kalau Kita Bilang Ini Adalah Disorder Maka Kita Bicara Ini Adalah Sesuatu Yang Sifat Menetap Sampai Kapan Sampai Besar Sampai Dewasa Jadi Kalau Kita Bilang Seorang Anak Memiliki Yang Namanya Language Disorder Maka Kita Bisa Asumsikan Dia Akan Tetap Punya Kesulitan Sampai Dengan Dia Besar Karena Terminologi Disorder Ini Mengacu Pada Suatu Gangguan Yang Sifatnya Menetap Dia Bisa Disebabkan Oleh Suatu Kondisi Klinis Tertentu Jadi Misalnya Gangguan Pendengaran Itu Adalah Kondisi Fisik Yang Mempengaruhi Pemprosesan Bahasa Dan Bicara Atau Dia Bisa Disebabkan Oleh Gangguan Neurodevelopmental Seperti Autism Spectrum Disorder Atau Dia Bisa Berdiri Sendiri Jadi Gangguan Bahasa Itu Bisa Berdiri Sendiri Sebagai Satu Primary Diagnosis Diagnosis Atau Diagnosis Primer Tapi Sifatnya Menetap Sehingga Tidak Ada lagi Usia 10 Tahun Kita Bilang Anaknya Masih Speech Delay Usia 8 Tahun Anaknya Masih Speech Delay Saat Ini Tidak Lagi Mengacu Kepada Hal Seperti Itu Jadi Kita Buat Patokannya Ada Patokannya Di atas Usia 4 Tahun Masuknya Sudah Kedalam Kategori Disorder Sudah Bukan Lagi Kedalam Kategori Delay Di area Bahasa Sendiri Seperti Yang Tadi Pagi Sudah Dijelaskan Memang Biasanya Dibagi Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Gangguan Bahasa Reseptif Jadi Gangguan Pemahaman Atau Gangguan Bahasa Ekspresif Dimana Si Individu Mengalami Kesulitan Untuk Bisa Mengekspresikan Pemikiran Perkataan Perasaan Baik Melalui Media Lisan Maupun Media Tulisan Maupun Media Lainnya Seperti Sign Language Dan lain Sebagainya Gangguan Di area Bahasa Sendiri Bisa Meliputi Empat Kategori Besar Jadi Reseptif Ekspresif Literasi Dan Kemudian Ada Satu Gangguan Lagi Yang Saat Ini Kita Berikan Diagnosis Spesifik Namanya Gangguan Pragmatik Atau Secara DSM 5 Kita Sebut Sebagai Social Pragmatic Communication Disorders Secara Spesifiknya Maka Gangguan Bahasa Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Besar Yaitu Yang Pertama Spoken Language Disorders Kategorinya Bahasa Gangguan Bahasa Lisan Kemudian Yang Kedua Kita Sebut Dengan Written Language Disorders Atau Gangguan Bahasa Tulisan Nah Seperti Yang Tadi Saya Katakan Gangguan Bahasa Sendiri Dibagi Menjadi Dua Yaitu Reseptif Dan Dan Kemudian Ekspresif Maka Gangguan Bahasa Tulisan Pun Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Reseptif Sifatnya Dan Kemudian Ada Yang Ekspresif Sifatnya Nah Jadi Disini Kita bisa Melihat Keterkaitan Antara Keduanya Jadi Lihat Apabila Ada Anak-anak Yang Gangguan Bahasa Lisan Secara Reseptif Bermasalah Maka Biasanya Dia Juga Akan Punya Kesulitan Di Area Membaca Yang Sifatnya Adalah Reseptif Juga Gitu Ya Jadi Yang Satu Di Area Bahasa Lisan Yang Satu Lagi Di Area Bahasa Tulisan Jadi Kalau Ada Problem Di Area Bahasa Lisan Yang Sifatnya Reseptif Maka Kita Juga Bisa Melihat Biasanya Diikuti Dengan Kesulitan Di Area Membaca Karena Membaca Sifatnya Juga Reseptif Nah Tetapi Ada Catatannya Kalau Problemnya Di Area Bahasa Lisan Adanya Di Area Fonologi Maka Di Area Membaca Biasanya Problemnya Di Kelancaran Membaca Atau Yang kita Sebut Dengan Reading Fluency Diasosiasikan Dengan Kondisi Yang kita Sebut Dengan Disleksia Yaitu Gangguan Kelancaran Membaca Kita Sebutnya Dengan Disleksian Nah Tapi Kalau Gangguan Bahasanya Ada Di Area Morfologi Sintaksis Semantik Di Area Reseptif Maka Biasanya Problem Yang kita Lihat Adalah Di Pemahaman Bacaan Nah Jadi Seperti Itu Jadi Sangat Penting Untuk Kita Bisa Melihat Kelima Aturan Bahasa Ini Dan Dampaknya Apa Terhadap Gangguan Gangguan Lainnya Karena Nanti Dampak Akademisnya Di Anak Anak Kita Akan Sangat Besar Begitupun Gangguan Bahasa Ekspresif Kalau Misalnya Anak Itu Punya Kesulitan Untuk Bisa Berbicara Atau Mengekspresikan Dirinya Secara Ekspresif Maka Yang Kita Juga Akan Lihat Adalah Kesulitan Di Area Bahasa Tulisan Balik Lagi Kalau Kesulitan Ekspresif Secara Fonologi Biasanya Kita Melihatnya Adalah Kondisi Disleksia Yang Secara Menulis Akan Punya Kesulitan Dengan Kemampuan Mengejar Tapi Kalau Kesulitan Di Area Ekspresif Ada Di Semantik Sintaksis Dan Morfologi Kita Akan Melihatnya Di Area Bahasa Tulisan Di Mana Seorang Anak Punya Kesulitan Untuk Mengekspresikan Isi Pemikirannya Dalam Bentuk Tulisan Nah Diagnosisnya Kalau Dari Segi DSM 5 Kita Seringkali Sebut Dengan Specific Learning Disorders Atau Gangguan Belajar Spesifik Di Area Membaca Ataupun Menulis Jadi Masing-masing Dari Gangguan Ini Memiliki Diagnosis Diagnosis Yang Berbeda Jadi Kalau Diagnosisnya Ada Di Permasalahan Bahasa Lisan Biasanya Kita Sebutnya Dengan Language Disorders Anda Akan Mendengarnya Disebutkan Dengan Salah Satunya Receptive Language Disorders Expressive Language Disorders Mixed Receptive Expressive Language Disorders Kalau Kalau Kita Masih Pakai ICD Yang Lama Kemudian Yang Sekarang ICD Yang Baru Dan DSM 5 Mengklasifikasikannya Menjadi Satu Gangguan Besar Yaitu Language Disorders Saja Kalau Secara Konfensinya Di Dunia Terapi Bicara Seringkali Disebut Dengan Developmental Language Disorders Atau Yang Dikenal Dengan DLD Itu Semua Adalah Kondisi Yang Sama Dulu Dikenal Dengan Specific Language Impairment Sekarang Dikenal Dengan Developmental Language Disorders Di Area Bahasa Tulisan Secara ICD Dan Kemudian DSM Diagnosisnya Jatuhnya Di Gangguan Gangguan Yang Sifatnya Lebih Ke Arah Akademik Jadi Kita Sebutnya Dengan Specific Learning Disorders With Impairment In Reading And Writing Itu Yang Sekarang Jadi Gangguan Belajar Spesifik Dengan Konsentrasi Di Area Membaca Dan Menulis Kalau Dulu Kita Kenal Dengan Nama Dislexia Atau Developmental Dislexia Atau Juga Disebut Dengan Written Language Disorders Nah Satu Kategori Lagi Di Area Bahasa Kalau Gangguannya Di Area Pragmatik Maka Diagnosisnya Menjadi Social Pragmatik Communication Disorders Nah Social Pragmatik Communication Disorders Ini Bisa Ada Atau Bisa Timbul Dengan Catatan Dia Tidak Disebabkan Oleh Language Disorders Artinya Anak Itu Punya Kesulitan Di Area Komunikasi Sosial Tapi Tidak Disebabkan Karena Dia Punya Kesulitan Di Area Phonologi Morfologi Sintaksis Ataupun Semantik Baru Kita Bisa Masukkan Kedalam Social Pragmatik Communication Disorders Nah Social Pragmatik Communication Disorders Ini Seringkali Di DD Atau Di Differential Diagnosis Dengan Autism Spectrum Disorder Karena Memang Kondisinya Mirip Gitu Gitu Di Social Pragmatik Communication Disorders Biasanya Kita Tidak Menemukan Repetitive Atau Stereotypic Behavior Seperti Yang Ditemukan Di Anak Dengan Autism Spectrum Disorder Oke Nah Selanjutnya Yang Kategori Yang Ketiga Selain Tadi Ada Keterlambatan Dan Ada Gangguan Ada Yang Namanya Difference Atau Language Difference Ini Seringkali Juga Kita Temukan Terutama Di Kota-kota Besar Dimana Sudah Mulai Banyak Menggunakan Bahasa Kedua Di Sistem Pendidikan Nah Language Difference Ini Bukan Gangguan Bukan Juga Keterlambatan Tapi Memang Fenomena Yang Ada Karena Pengaruh Sosiokultural Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Ataupun Faktor-faktor Sosial Lainnya Jadi Contohnya Gini Kalau Misalnya Di Sekolah Kita Pakai Bahasa Inggris Tapi Di rumah Pakai Bahasa Indonesia Nah Terkadang Struktur Bahasa Yang Kita Gunakan Masih Mengikuti Struktur Bahasa Ibu Kita Tapi Yang Sudah Kita Translate Jadi Tidak Jarang Dari Sekolah Sekolah Yang Menggunakan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Pengantar Kita Menemukan Struktur Kata-kata Atau Struktur Tata Bahasa Yang Tidak Sesuai Dengan Bahasa Inggris Jadi Contohnya Saya Pernah Melakukan Visitasi Ke Sekolah Dan Kemudian Di Sekolah Itu Pakai Bahasa Inggris Tapi Anaknya Banyak Menggunakan Bahasa Indonesia Di rumah Jadi Anaknya Akan Ngomong Hal-hal Seperti Misalnya Miss My Pencil Where Gitu Ya Maksudnya Bertanya Pensil Saya Dimana Nah Itu Strukturnya Bahasa Indonesia Gitu Tapi Karena Di sekolah Pakai Bahasa Inggris Jadi Dia Translate Dia Translasikan Menggunakan Bahasa Inggris My Pencil Where Nah Kalau Secara Bahasa Inggris Itu Salah Harusnya Where Is My Pencil Gitu Ya Bapak Ibu Tapi Kalau Secara Bahasa Indonesia Tata Bahasanya Benar Tetapi Karena Diucapkan Dalam Bahasa Inggris Maka Itu Menjadi Suatu Susunan Atau Pengucapan Dengan Tata Bahasa Yang Tidak Sesuai Nah Ini Adalah Yang Kita Sebut Dengan Language Difference Selain Itu Pada Saat Ini Banyak Sekali Fenomena Dimana Anak Anak Kita Diajarkan Bahasa Inggris Dari Sejak Dini Baik Oleh Paparan Youtube Atau Gadget Atau Screen Time Mereka Maupun Keinginan Orang Tua Yang Lebih Besar Untuk Bisa Mempersiapkan Anaknya Masuk Kedalam Era Globalisasi Jadi Kita Melihat Banyak Sekali Saat Ini Di Tempat Saya Berpraktek Banyak Sekali Anak Yang Datang Usia Tiga Usia Empat Mereka Bisa Semua Kata Benda Dalam Bahasa Inggris Tapi Instruksinya Bisanya Dalam Bahasa Indonesia Jadi Yang Terjadi Adalah Kita Menghadapi Banyak Fenomena Ini Language Difference Dimana Anak-anak Kita Bisa Taunya Kata Bendanya Pakai Bahasa Inggris Tapi Instruksinya Pakai Bahasa Indonesia Jadi Kalau Ditanya Misalnya Pakai Bahasa Inggris Which One Which Elephant Is not Red Kita Bilangnya Mana Gajah Yang Warnanya Bukan Merah Which Elephant Is not Red Anaknya Nggak Bisa Jawab Dengan Tepat Ditanya Dalam Bahasa Indonesia Mana Gajah Yang Warnanya Bukan Merah Itu Dia Juga Nggak Bisa Jawab Tapi Kalau Ditanya Begini Mana Elephant Yang Warnanya Bukan Red Nah Itu Dia Bisa Jawab Dengan Benar Nah Itu Fenomena Yang Banyak Sekali Kita Hadapi Sekarang Bapak Ibu Itu Bukan Keterlambatan Itu Bukan Gangguan Tapi Ini Language Difference Yang Kalau Kita Telah Lebih Lanjut Saking Seringnya Digunakan Dan Saking Banyaknya Juga Terutama Di Kota Besar Ini Sepertinya Kita Sedang Menciptakan Suatu Fenomena Bahasa Yang Baru Dimana Anak Anak Kita Mengertinya Semua Kata Bendanya Pakai Bahasa Inggris Tapi Instruksinya Semua Pakai Bahasa Indonesia Nah Ini Nanti Biasanya Yang Harus Kita Lakukan Dalam Situasi Seperti Ini Adalah Memperbaiki Lingkungannya Kenapa Kalau Anak Ini Masuk Kedalam Sekolah Yang Pakai Bahasa Indonesia Dia Nggak Bisa Mengikuti Dengan Baik Karena Kosa Katanya Dia Nggak Tahu Gurunya Ngomong Warnanya Merah Dia Nggak Paham Merah Itu Apa Dia Taunya Warna Tersebut Namanya Red Dan Selalu Red Di Dalam Bahasa Apapun Jadi Dia Sendiri Tidak Bisa Memisahkan Mana Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Karena Apa Karena Paparannya Seperti Itu Orang Tua Hanya Mengajarkan Kata Benda Pakai Bahasa Inggris Tapi Orang Tua Kasih Instruksi Pakai Bahasa Indonesia Jadi Di Dalam Processing Anak Itu Dia Memproses Semua Kata Bendanya Pakai Bahasa Inggris Tapi Semua Kata Kata Yang Lain Kata Kerja Kata Keterangan Kata Sifat Artikel Dan Lain Sebagainya Dia Prosesnya Dalam Bahasa Indonesia Nah Jadi Saat Ini Kita Melihat Banyak Sekali Fenomena Seperti Ini Anak Sekarang Nggak Tahu Lingkaran Apa Tapi Dia Tahu Circle Itu Yang Mana Anak Sekarang Nggak Tahu Persegi Itu Seperti Apa Tapi Dia Tahu Square Itu Yang Seperti Apa Nah Hal-hal Ini Yang Saat Ini Sekarang Sedang Kita Hadapi Kembali Lagi Fenomena Terutama Sekali Di Kota Kota Besar Jadi Ini Perlu Dicermati Nantinya Nah Tadi Kita Sempet Bicara Mengenai Yang Namanya Keterlambatan Perkembangan Kita Bicara Mengenai Bahasa Kita Bicara Mengenai Kemampuan Bicara Nah Kalau Tadi Sudah Dibahas Sedikit Mengenai Screening Alah Dr. Andreas Pakai Denver Dan lain Sebagainya Nah Di Area Terapi Bicara Bicara Biasanya Kita Lakukan Screening Sederhana Melalui Yang Namanya Tolok Ukur Perkembangan Bicara Nah Nomor Satu Yang Perlu Dicermati Adalah Pada Saat Terapis Bicara Ngomong Mengenai Kemampuan Bicara Itu Artinya Dia Bahas Mengenai Speech Bapak Ibu Yang Ini Artikulasi Suara Irama Kelancaran Jadi Jangan Digabungkan Dengan Yang Namanya Bahasa Nanti Kita Bingung Sendiri Nah Pada Saat Kita Bicara Mengenai Kemampuan Bicara Maka Kita Biasanya Membahas Mengenai Bunyi Bicara Bunyi Bicara Itu Ada Dua Ada Vokal Dan Konsonan Yang Pemerolehannya Terjadi Secara Bertahap Memang Seiring Dengan Perkembangan Usia Jadi Tidak Ada Anak-anak Yang Terlahir Dengan Kemampuan Bicara Langsung Normal Seperti Orang Dewasa Tidak Ada Semuanya Berkembang Secara Progresif Perlahan-lahan Nah Jadi Pada Saat Kita Bicara Mengenai Vokal Kebanyakan Orang Konsentrasinya Di A-I-U-E-O Karena Apa? Karena Kita Diajarin Vokal Dalam Bahasa Indonesia Hurufnya Ada Lima A-I-U-E-O Nah Tapi Suaranya Bukan Lima Bapak Ibu Suara Vokal Dalam Bahasa Indonesia Itu Ada Sepuluh Direpresentasikan Oleh Lima Huruf Kadang-kadang Kalau saya bilang Seperti ini Tidak ada yang Percaya Sama saya Tapi Vokal Bahasa Indonesia Suaranya Atau Bunyinya Itu Ada Sepuluh Kedengerannya Mirip-mirip Nah Makanya Biasanya Terapis Wicara Nanti Yang Nguji Kedengerannya Mirip-mirip Dan Kadang-kadang Hampir Kalau Orang Awam Tidak Bisa Membedakan Tapi Suaranya Ada Sepuluh I I E E E A U U O O Semuanya Bisa Berbeda Suaranya Dan Seorang Anak Harus Menguasai Sepuluh Bunyi Vokal Ini Untuk Kita Bisa Bilang Fungsi Bicaranya Baik Nah Sepuluh Suara Vokal Ini Saya Tunjukkan Ya Ada Di Kata-kata Ini Nah A Di Satu Tergantung Dari Dialeknya Bisa Menjadi Dua Atau Tiga Alophon Namanya E Seperti Dikata So Re Itu Suaranya E Seperti Nama hurufnya Huruf E Suaranya E E Seperti Dikata E Enam Hurufnya E Suaranya E Itu Dua Yang Biasanya Kita Tau E Sore E Enam Tapi Ada Juga Kata-kata Seperti Nenek Yang Bukan E Atau E Tapi E Nenek Bebek Kita Nggak Bilang Bebek 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 Jadi Suaranya E E E Itu Tiga Suara Yang Berbeda Teman-teman Semua Dan Seorang Anak Harus Bisa Menguasai Tiga-tiganya Untuk Kita Bilang Dia Bisa Punya Kemampuan Bicara Dalam Bahasa Indonesia Yang Baik E Itu Ada Dua Satu Dikata E Seperti Dikata Gigi Satu Lagi E Seperti Dikata Banting Atau Gampangnya Adalah Gigit Gigi Sama Gigit Itu Suara I Beda Yang Satu I Yang Satu I Gigi Satu Lagi Gigit Satu I Satu I Nah Itu Dua Suara I Yang Berbeda O Juga Ada Dua Suara Yang Berbeda Toko Sama Tokoh Itu Satu O Satu O Secara Fonetik Dituliskan Dengan Huruf Yang Berbeda U Suaranya Juga Dua Satu U Seperti Dikata Upah Satunya U Seperti Dikata Warung Jadi U Dan U Nah Terapis Wicara Itu Memastikan Bahwa Seorang Anak Bisa Mengucapkan Sepuluh Suara Vokal Ini Dengan Optimal Jangan Bingung Dengan Huruf Ya Sepuluh Suara Vokal Ini Direpresentasikan Dengan Lima Huruf Tapi Kalau Kita Bicara Di Area Bicara Maka Sepuluh Sepuluh Harus Bisa Dikuasai Seorang Anak Dengan Baik Nah Kemudian Kita Melihat Ke arah Yang Namanya Konsonan Konsonan Di Dalam Bahasa Indonesia Bukan 21 Biasanya Gampang Kita Ngitungnya 26 Huruf Alfabet Dikurangin Lima Huruf Vokal Berarti Sisanya 21 Tapi Suara Konsonan Dalam Bahasa Indonesia Lebih Dari 21 Suara Konsonannya Ada 23 Dengan Beberapa Yang Saat Ini Mengalami Perubahan Atau Pergeseran Tergantung Dari Faktor Sosiolinguistik Nah Jadi Konsonannya Ada Seperti Ini Ada Beberapa Yang Saya Tuliskan Dalam Huruf Fonetik Gitu Ya Nah Mungkin Satu Hal Mengenai Pembentukan Konsonan Pembentukan Konsonan Di Dalam Atau Yang dilakukan Oleh Seorang Anak Itu Sifatnya Presisi Gitu Ya Jadi Berdasarkan Tempat Pembentukannya Cara Pembentukannya Dan Kemudian Pergetaran Kita Suara Nah Jadi Kerjaannya Terapis Bicara Itu Memastikan Apakah Mereka Bisa Memproduksi Semua Konsonan Ini Dengan Optimal Itu Kalau Kita Bicaranya Mengenai Komponen Bicara Ya Bapak Ibu Nanti Kita Akan Bahas Mengenai Komponen Bahasa Oke Ini Adalah 23 Konsonan Itu Gitu Masing-masing Konsonan Ada Contohnya Juga Seperti Dikata Polam Seperti Dikata Bola Ditutup D Didari K Dikalah G Di gadis Nah Dan Ada satu Yang kita Sebut dengan Glottal Stop Biasanya Direpresentasikan Dengan Huruf K Diakhir Pada Kata Nenek Kakak Bapak Gitu Kita Gak Bilang Bapak Gak Kita Bilangnya Bapak Jadi Suaranya Berbeda Dengan K Seperti Dikata Adik Gitu Ya Nah Itu Kita Sebut Dengan Satu Konsonan Sendiri Punya Nama Sendiri Dia Kemudian Ada Foto Soto Z Lazim Mesh Gitu Ya Syukur Khas Hotel C Cacing J Jalan M Makan N Nasi Nyanyi N Ngarai R Rambut L Lantai W Waktu Dan Y Y Y Y Nah Semua Konsonan Ini Harus Dikuasai Seorang Anak Dengan Baik Kalau Kita Mau Bilang Kemampuan Bunyi Bicaranya Baik Gitu Jadi Ini Ada Yang Kita Sebut Dengan Speech Sound Development Chart Gitu Ya Satu Tabel Yang Kita Gunakan Untuk Mengukur Perkembangan Bunyi Bicara Di Seorang Anak Nah ini memang referensinya dalam bahasa Inggris Tapi sepengalaman dan pemahaman saya cukup applicable Untuk digunakan di anak-anak yang punya bahasa Indonesia Dengan beberapa catatan ya Bapak Ibu Jadi empat suara di bawah tidak ada di dalam bahasa Indonesia Jadi Indonesia itu gak ada suara V gitu gak ada kayak bahasa Inggris Hurufnya ada suaranya gak ada Jadi empat suara ini tidak ada dalam bahasa Indonesia Empat terbawah Jadi empat terbawah gak usah dilihat Jangan dipakai Dan di dalam bahasa Indonesia ada satu suara tambahan Yaitu nyah yang ada di antara usia ini Dua sampai tiga gitu ya Jadi antara eng dengan iya Jadi cara pakai table screening ini Ini adalah untuk bunyi bukan huruf Jadi jangan bilang anak saya belum kenal huruf P ya Padahal umurnya udah tiga ya Anak ibu gak akan kenal huruf P Karena ini bukan hurufnya Ini adalah bunyinya Artinya si anak harus bisa mengucapkan semua bunyi-bunyi ini Gitu ya Dia mulai Yang lain biasanya bunyi-bunyi itu bisa diucapkan Kalau di P, M, P, M, W, dan B sebelum usia dua Dan dia harus matur di usia tiga gitu Jadi kalau usianya lewat dari usia tiga Masih belum bisa bilang Papa P nya belum jelas kedengeran Itu artinya ada red flags Red flags itu ada hal yang harus kita lihat secara lebih jauh Anak ini punya kearah gangguan atau tidak di area bicara Begitupun juga dengan bunyi-bunyi yang lain Ini adalah tolak ukur perkembangannya Misalnya bunyi ke Itu mulai di usia dua Matur di usia empat Jadi kalau umurnya empat setengah Masih belum bisa bilang kaki Dengan jelas ke Maka ada yang namanya red flags Harus kita lihat kenapa sih anak ini belum bisa Nah ini adalah screening yang biasanya kami gunakan Bapak Ibu boleh gunakan juga gitu ya Untuk screening Artinya kalau usia-usia tertentu Misalnya R Usia ini masih bisa ditunggu sampai dengan usia tujuh Tapi lewat usia tujuh Dia nggak bisa ngomong R Itu berarti ada yang berbeda nih Ada latihan yang harus kita berikan kepada anak-anak ini Atau ada pemeriksaan lebih lanjut yang harus kita lakukan Seperti itu ya Nah tapi menggunakan chart ini Harus juga dikombinasikan dengan Tabel yang ini Jadi pada saat kita melakukan screening Itu caranya gini Kita lihat tabel yang pertama Kalau anak itu tidak memenuhi kriteria Maka kita akan lakukan rujukan Untuk dilakukan pemeriksaan di area bicara Lebih lanjut Nah Kalau misalnya Tabel yang satu ini Dianggap tidak bermasalah Tapi tabel yang kedua ini Tidak terpenuhi Itu pun juga kita rujuk Jadi nomor satu Ini adalah tabel perkembangan bunyi bicaranya Yang kedua ini adalah kejelasan bicaranya Bisa jadi di tabel yang pertama Masih sesuai dengan usia Tapi tidak memenuhi kriteria tabel yang kedua Gitu ya Kalau tidak memenuhi kriteria di salah satu Tetap kita lakukan rujukan Nah tabel yang kedua ini adalah Untuk yang kita sebut dengan kejelasan bicara Atau yang namanya speech intelligibility Di usia 19 sampai dengan 24 bulan Kita harus bisa memahami 25 sampai dengan 50% Dari kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak kita Di usia 19 sampai dengan 24 bulan Maka 25 sampai dengan 50% Kita harus bisa pahami Di usia 2 sampai dengan 3 tahun 50 sampai dengan 75% Dari apa yang dikatakan anak itu Harus bisa kita pahami Di usia 4 sampai dengan 5 tahun 75 sampai dengan 90% Di usia 5 tahun ke atas 90 sampai dengan 100% Dari apa yang dikatakan Harus bisa kita pahami Jadi ini adalah kriteria kejelasan bicara Jadi kalau yang pertama tidak terpenuhi Atau dan atau ya Bapak Ibu Dan atau yang kedua tidak terpenuhi Maka kita harus merujuk untuk Pemeriksaan lanjutan Kita perlu melihat ada tidaknya Permasalahan atau gangguan bicara Yang mendasari kesulitan anak tersebut Nah gangguan bicara sendiri Biasanya kita bagi menjadi beberapa kategori Yang pertama gangguan yang berhubungan Dengan bunyi bicara Nah bunyi bicara ini berarti Yang tadi saya bilang konsonan Vokal gitu ya Bagaimana si anak bisa mengucapkan Suara-suara tersebut dengan baik Dan kita bagi menjadi tiga kategori besar nih Di dalam yang namanya gangguan bunyi bicara Jadi bisa masuk ke dalam kategori artikulasi Dimana artinya si anak gak bisa nih Menggerakkan atau melakukan eksekusi neuromuskulernya Dengan optimal Supaya bunyi-bunyi bicara tersebut Bisa dia ucapkan dengan baik Atau yang kedua gangguan fonologi Artinya ada problem dengan pemahaman dia Di area bahasa Secara spesifik di area fonologi Yang berdampak pada kemampuan dia Dalam menyebutkan bunyi bicara Dan yang ketiga Ada tidaknya yang namanya perencanaan motorik Gangguan perencanaan motorik Dimana dia punya kesulitan Untuk melakukan pemrograman Dia tahu mau ngomong apa Tapi pada saat dikoding Dimasukin tuh codingnya Dan diteruskan ke muscle Atau ke otot Pergerakannya jadi tidak sempurna Atau ada permasalahan di area koordinasi Karena programmingnya yang bermasalah Nah biasanya dianalogikannya dengan begini Ada komputer tadi ya Bahasa ada printer Terus ada kabel yang menghubungkan komputer Dengan printer ini Nah kabel ini yang bermasalah Jadi Koding-kodingnya Yang kurang pas Pada saat diteruskan Tidak bisa Membuat gerakan neuromuskuler Yang sesuai dengan Pemrograman yang dilakukan Ini namanya gangguan perencanaan motorik Yang seringkali kita sebut dengan Childhood apraxia of speech Nah kemudian di gangguan bicara sendiri Ada yang namanya gangguan suara Kemudian ada juga yang namanya Gangguan irama dan kelancaran Nah kalau gangguan suara ini sendiri Memang berarti fokus kita Lebih ke arah pita suaranya Ada problem organik kah dengan pita suara Ada vocal nodul kah Apakah anak ini melakukan yang namanya vocal abuse Dan lain sebagainya Yang mempengaruhi kualitas suara dia Di area gangguan irama dan kelancaran Biasanya fokus kita adalah Apakah anak ini ada gagap atau tidak Dan kemudian ada permasalahan Di area prosodi atau tidak Nah ini yang tadi Gangguan bunyi bicara Kita bagi menjadi tiga besar ini Kemudian di gangguan suara Berarti ada permasalahan Yang sifatnya bisa organik Ada infeksi, inflamasi, ada cancer Ada gangguan neuromuskuler lain Seperti spasmodic, dysfonia, paralisis, tumor Dan lain sebagainya Ataupun ada kondisi psikologis yang mendasari Yang kita sebut dengan psychological aponia Di gangguan irama dan kelancaran sendiri Biasanya kita lihat apakah seorang anak ini Menunjukkan kriteria-kriteria ke arah gagap Dan kriteria di area gagap Kita bagi menjadi biasanya tiga utama Yaitu adanya jeda Adanya prolongasi Atau pemanjangan Dan kemudian adanya repetisi Banyak dari kita mengenalnya adalah repetisi Jadi yang kayak misalnya mau bilang makan Terus kita bilangnya Seperti itu Nah tetapi bicara gagap sendiri Bisa juga ada yang namanya blocking Atau jeda Pausing yang panjang Sebelum dia akan ngomong Dan kemudian adanya prolongasi Dimana dia bisa memanjangkan satu suku kata Sampai suatu titik dimana itu tidak lagi dianggap normal Jadi contohnya Kalau dia mau bilang makan Dia bisa bilang makan Jadi gak umum Atau kalau blocking berarti gak keluar suaranya Jadi mau bilang makan Dia bilangnya jadi mak Kan Nah Ada blocknya disitu Biasanya blocking lebih dari satu detik saja Itu sangat mempengaruhi kelancaran Bicara seorang anak Nah Sekarang berarti mungkin kita lihat ke arah dampak akademisnya ya Bapak Ibu dari yang namanya gangguan komunikasi ini Kita melihat bahwa gangguan yang namanya Gangguan bahasa, gangguan bicara itu sangat-sangat berdampak secara akademis Jadi kita bisa melihat 50% sampai 70% Dari anak-anak yang memiliki gangguan fonologi itu punya kesulitan akademis selama sekolah Sampai dengan sekolah menengah Bisa masuk sampai dengan high school Nah gangguan akademisnya berasal dari korelasi yang tinggi nih Antara gangguan fonologi dan kesulitan di area bahasa tulisan Yang tadi saya bilang hubungannya Mereka yang punya gangguan fonologi Punya resiko lebih besar untuk memiliki yang kita sebut juga Dengan gangguan membaca gitu ya Atau gangguan menulis nantinya Nah Jadi hal-hal tersebut akan mempengaruhi profil akademis gitu 80% dari anak-anak yang dirujuk untuk memperoleh special education Atau yang tadi masuk ke dalam sekolah inklusi gitu ya Punya kesulitan membaca Nah Jadi Data yang dari American Speech Language and Hearing Association Juga menunjukkan bahwa anak-anak dengan gangguan komunikasi Sering memiliki performa yang tidak sesuai dengan tingkatan kelas mereka Gitu Jadi Mereka punya kesulitan membaca, memahami, mengekspresikan bahasa Gak paham akan ketunjuk sosial Mereka kemudian menghindari sekolah Punya kesulitan dalam mengerjakan ujian dan lain sebagainya Nah Mereka juga bisa punya kesulitan di area sosialisasi Nah Ada nih beberapa penelitian Yang menunjukkan bahwa kemampuan bahasa tulisan Akan berkembang secara normal selama kesulitan bicara Ini bicara ya Balik lagi speech ya Bapak Ibu Gitu Jadi bukan bahasa Bicara Bisa diatasi sebelum usianya 5 tahun 6 bulan Karena di usia 5 tahun 6 bulan itu Mereka biasanya mulai diajarkan membaca Nah Nah sehingga kemudian keluarlah Yang mereka waktu itu sebutkan dengan critical age hypothesis Gitu Nah jadi Penelitian ini Si Bishop and Adams ini Kemudian menjadi salah satu tolak ukur juga Kenapa kita perlu melakukan yang namanya deteksi dini dan early intervention Karena apa? Karena kalau si anak menunjukkan adanya gangguan bicara Dan ternyata gangguan bicaranya bisa diatasi sebelum usia-usia tertentu Maka ada chance yang lebih besar Kemungkinan yang lebih besar mereka tidak akan berkembang menjadi gangguan Belajar nantinya gitu ya Tidak akan berkembang menjadi kondisi yang kita sebut dengan disleksia Nah Kenapa nih gitu Itu sangat-sangat penting di area-area fonologi ini menjadi hal yang sangat penting Karena mereka menemukan adanya Adanya penelitian Yang menunjukkan adanya defisiensi kognitif Ya dalam proses merepresentasikan fonem dalam satu sistem bahasa Yang seringkali kita sebut dengan gangguan pemprosesan fonologi Fonological processes Jadi anak-anak yang punya gangguan bicara itu Terutama yang masuk ke dalam kategori gangguan fonologi Mereka punya kesulitan untuk merepresentasikan bunyi Di dalam brain mereka Nah jadi kalau mereka punya kesulitan merepresentasikan bunyi Pada saat mereka membaca Mereka itu harus membuat koneksi antara huruf dengan bunyi Nah disitulah kesulitan-kesulitan itu terjadi Sehingga dasar dari diagnosis disleksia Itu adalah kesulitan dengan proses decoding Proses membaca Dimana proses decoding itu membutuhkan yang kita sebut dengan Phonological processing ability Jadi kita temukan tuh 30-75% anak-anak dengan gangguan bunyi bicara Spesifik ya Phonologi punya kesulitan dalam membaca Prediktor juga nih di area literasi Dan anak-anak prasekolah dengan gangguan bunyi bicara memiliki resiko yang lebih tinggi untuk punya gangguan membaca Nah jadi itu adalah dampak-dampak secara akademis Yang bisa mempengaruhi Nah kemampuan hal yang buruk di area membaca tentu saja akan menghalangi mereka secara akademis Nah anak-anak yang punya gangguan bahasa itu juga punya permasalahan di area akademis Karena mereka punya kesulitan dalam mengikuti instruksi mereka di sekolah Nah sehingga keluarlah yang kita sebut dengan critical age hypothesis Dikatakan bahwa ini hipotesa ya Masih hipotesa Tapi mereka menghipotesakan para peneliti ini Anak dengan gangguan bunyi bicara akan punya performa literasi yang buruk Hanya apabila gangguan bicara mereka menetap Sampai pada usia di mana mereka mulai membaca Dan ini masih on progress Jadi semua masih melakukan banyak penelitian di area ini Apakah iya kalau kita atasi semua bunyi bicaranya sebelum mereka mulai membaca Tidak kemudian berkembang menjadi gangguan belajar atau disleksia nantinya Nah tetapi ini memberikan kita juga informasi nih Sebagai para pakar atau profesional di area anak-anak Maka kita juga perlu cermati pentingnya penanganan lebih dini Jadi kurikulum di Indonesia itu sangat beragam Jadi ada yang mengajarkan kurikulum membaca dari early age sekali Dari usia-usia yang sangat dini Sehingga kita perlu mempertimbangkan nih Kemampuan bicara seorang anak Dan juga pengenalan huruf dan angka Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa Anak-anak kita memiliki kemampuan bicara yang baik Dan kemampuan literasi yang nanti juga akan menjadi lebih optimal Oke jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya Nah jadi pertama kali pasti kita melakukan screening perkembangan Salah satu dari screening perkembangan yang bisa dilakukan adalah yang tadi saya sudah paparkan gitu ya Di area bahasa, di area bicara Dan kalau di area bahasa banyak sekali milestones atau developmental milestones The American Speechy Language and Hearing Association mengeluarkan developmental milestones Di usia bahasa yang biasanya bisa kita gunakan gitu Nah di area screening perkembangan Kalau ada anak-anak yang tidak memenuhi screening perkembangan ini Maka kita lakukan pemeriksaan perkembangan Di area terapi bicara sendiri Kalau tadi kita dengar ya di area dokter anak Mereka menggunakan alat ukur seperti Denver Kemudian Klem dan CAT gitu Kalau di area terapi switchara Maka ada pemeriksaan perkembangan yang spesifik sendiri Kita juga ada yang namanya standardized testing Biasanya terapi switchara akan menggunakan alat-alat ukur Seperti preschool language scale Atau clinical evaluation of language fundamentals Yang kemudian akan memberikan tolok ukur-tolok ukur perkembangan Ada angkanya, ada keluar angkanya nanti Secara objektif bisa dilihat Apakah anak ini posisinya di mana nih Apakah sesuai dengan anak lain memenuhi kriteria Apakah jatuh di bawah rata-rata Dan kalau jatuh di bawah rata-rata Seberapa jauh dia jatuh di bawah rata-rata Nah apakah ada yang menunjukkan ke arah delay Karena biasanya untuk anak-anak yang delay Atau punya keterlambatan perkembangan Kita punya kriterianya sendiri Di mana bahasa reseptifnya biasanya Sama dengan anak-anak lain Dan kesulitannya hanya di area bahasa ekspresif Di anak-anak yang delay Biasanya tidak kita temukan Keterlambatan di reseptif dan ekspresif Biasanya kalau anak-anaknya pure delay Itu keterlambatannya hanya di area ekspresif Reseptifnya enggak Nah jadi ada alat-alat ukur yang kita gunakan Untuk bisa menentukan kondisi-kondisi tersebut Dan tentu saja apabila ada kondisi-kondisi medis lainnya Kita akan bekerja sama dengan profesi-profesi lain Tentu saja baik dengan psikolog Kemudian baik dengan okupasi terapi Fisioterapi Dokter anak, dokter spesialis rehab Kita juga bekerja sama dengan profesi-profesi tersebut Dalam menegakkan suatu diagnosis tertentu Nah kalau misalnya ada gangguan neurodevelopmental yang menyertai Misalnya seperti autism spectrum disorder Atau intellectual disability Tentu saja kita juga akan bekerja sama dengan Psikologis dalam penata laksanaannya Ataupun juga behavior therapist Kalau misalnya ada dengan gangguan pendengaran Tentu saja kita akan bekerja sama dengan dokter PHT Dan juga mungkin profesional-profesional lain Di area listening and spoken language Atau yang sekarang kita juga kenal dengan AVT certified therapist Nah jadi biasanya itu yang akan kita lakukan Di area pemeriksaan Nah kemudian setelah itu baru kita lakukan Yang namanya penegakan diagnosis Nah kenapa perlu dilakukan penegakan diagnosis Karena inilah yang kemudian akan menjadi dasar dari intervensi Jadi kami sendiri harus melihat Di area bahasa dan bicara sendiri Apakah gangguan bahasanya gangguan primer atau bukan Karena kalau dia gangguan primer Maka terminologinya menjadi language disorder Atau social pragmatic communication disorders Atau misalnya kita sebut dengan Specific learning disorders Nah biasanya kami akan menentukan area-area tersebut Tapi kalau misalnya diagnosisnya adalah Diagnosis sekunder Atau diagnosis yang menyertai kondisi tertentu Maka biasanya kita akan menambahkan Contoh anaknya sudah didiagnosis Dengan autism spectrum disorder Oleh profesional lain gitu ya Misalnya oleh dokter anak Atau misalnya oleh dokter Spesialis rehabilitasi Atau oleh psikiatris gitu Udah carry nih diagnosis autism spectrum disorder Nah tugas kami adalah melihat Adakah gangguan bicara yang menyertainya Atau gangguan bahasa dan bicara komunikasi yang menyertainya Kalau ada maka posisinya menjadi Autism spectrum disorder gitu ya With accompanying language impairment Nah ini detail-detail seperti ini Kita juga dapatkan dari Buku Diagnostic and Statistical Manuals Karena kalau ada Maka kita harus buktikan Dan itu akan menyertai diagnosisnya Menjadi diagnosis penyerta Begitupun juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder Apakah disertai dengan Misalnya permasalahan bahasa Itu kalau diagnosisnya sekunder Tapi kalau ternyata Diagnosisnya juga adalah Diagnosis primer Dia bisa menjadi Yang sifatnya komorbiditas Jadi ADHD Ditemani dengan Language Disorder Ada dua-duanya nih Di dalam satu anak Nah hal-hal tersebut Yang kemudian akan Mendasari Intervensi yang kami lakukan Kenapa? Karena intervensi-intervensi ini Pasti semuanya Akan detailer Atau dibuat Sesuai dengan Kebutuhan komunikasi anak Jadi semakin jauh Performa anak Dari ekspektasi Semakin banyak Jumlah atau frekuensi Terapi yang akan dibutuhkan Seorang anak Jadi kalau anak ini Misalnya jatuhnya di Satu setengah standar deviasi Di bawah nilai rata-rata Dibandingkan dengan Anak lain yang jatuhnya Misalnya 2,3 standar deviasi Di bawah nilai rata-rata Tentu saja Anak yang Kemampuan bahasanya Lebih di bawah Akan Mendapatkan Atau akan direkomendasikan Intervensi terapi Yang lebih intensif Dengan Tujuan-tujuan Atau goals-goals Terapi juga Yang berbeda Dibandingkan dengan Mereka yang Memang deviasinya Atau kemampuannya Tidak terlalu jauh Dari rentang rata-rata Nah Hal-hal itulah Kemudian yang akan Mendasari sebuah Intervensi Jadi Sekarang kita Masuk mungkin Ke peran pendidik Yang mendukung Anak-anak dengan Gangguan komunikasi Jadi setelah Kita menegakkan Diagnosis-diagnosis Tersebut Apa sih Yang bisa kita lakukan Nah biasanya Kita bisa bagi Menjadi Dua kategori besar Yang pertama Kita memberikan Dalam bentuk Intervensi Dimana Intervensi itu Biasanya kita Targetkan Untuk meningkatkan Fungsi Si individu tersebut Jadi contoh Anaknya punya Gangguan bahasa Ya di terapi Itu intervensi Gitu ya Secara direct Intervensi terhadap Anak tersebut Tapi yang kedua Kita juga bisa Memberikan yang namanya Akomodasi Dimana fokusnya adalah Meningkatkan Atau memodifikasi Lingkungan Atau memberikan Alat bantu Adaptif Untuk membuat Anak ini Bisa berfungsi Lebih baik Di dalam Lingkungan Mereka Jadi Intervensi Yang sifatnya Direct intervention Atau intervensi Secara langsung Biasanya Kita bisa Lakukan Dengan cara Pull out System Ya Jadi Anaknya ditarik Dari kelas Atau kita berikan One on one Tutoring Atau one on one Terapi Jadi Anaknya datang Ke klinik Untuk dilakukan Terapi Terapi Tertentu Nah Atau Misalnya Pemberian Intervensinya Bisa di dalam Kelas Ataupun di Luar sekolah Nah Sekolah-sekolah Yang inklusif Mungkin bisa Memberikan Pemberian Intervensi Di dalam Kelas Sekolah-sekolah Yang umum Yang belum Sifatnya Inklusif Bisa Memberikannya Atau Bisa Menyarankan Untuk Anak itu Menerima Intervensinya Di luar Sekolah Nah Kemudian Memberikan Pembelajaran Secara Multisensori Dengan Fokus Meningkatkan Keterampilan Dasar Yang merupakan Kelemahan Atau Kesulitan Dari si Anak Tersebut Nah Yang kedua Adalah Memberikan Strategi Nah Kalau Memberikan Strategi Ini Sebenarnya Kita Tidak Serta-merta Fokusnya Pada Meningkatkan Suatu Kemampuan Jadi Bukan Yang Oh Tadinya Gak Bisa Sekarang Jadi Bisa Gitu ya Bapak Ibu Tapi Kita Mengajarkan Cara Belajar Yang Menjadi Lebih Mudah Contohnya Misalnya Anak Anak Dengan Gangguan Bahasa Biasanya Mereka Sulit Untuk Menjawab Pertanyaan Ditanya Siapa Jawabannya Bisa Ngaco Nih Gitu ya Atau Ditanya Apa Nanti Jawabannya Bisa Tidak Sesuai Nah Strategi Strategi Itu Seperti Ini Kita Ngajarin Mereka Bahwa Kalau Pertanyaannya Dimulai Dengan Kata Siapa Itu Jawabannya Pasti Orang Gitu Atau Tokoh Nah Jadi Kita Ajarin Tuh Kepada Anak Itu Ada Strategi Seperti Ini Kalau Siapa Maka Jawabannya Pasti Orang Atau Tokoh Nah Orang Atau Tokoh Itu Siapa Si Gitu Ya Jadi Kalau Kamu Denger Suatu Cerita Itu Biasanya Adalah Yang Ngomong Yang Ngomong Itu Biasanya Pasti Selalu Orang Atau Suatu Tokoh Tertentu Jadi Kalau Pertanyaannya Siapa Ini Adalah Pilihan Jawabannya Jadi Kita Memberikan Strategi Membuat Cara Belajarnya Menjadi Lebih Mudah Kita Mengajarkan Kata-kata Kunci Tertentu Atau Kita Mengajarkan Anak Itu Cara-cara Belajar Misalnya Dengan Meng-highlight Kita Kasih Highlighter Stabilo Terus Kita Highlight Itu Kata-kata Kunci Jadi Pada Saat Diberikan Suatu Bacaan Tertentu Maka Yang Harus Dilakukan Oleh Anak Ini Ngapain Anak Ini Harus Highlight Pake Warna Biru Semua Yang Nama Orang Jadi Nanti Pada Saat Dia Dikasih Pertanyaan Siapa Yang Ada Di Dalam Cerita Ini Dia Tahu Dia Tinggal Lihat Mana Yang Warnanya Biru Nanti Kalau Tempat Kita Highlight Yang Warnanya Kuning Jadi Pada Saat Ditanya Dengan Pertanyaan Dimana Dia Yang Warnanya Kuning Jadi Mempercepat Proses Belajar Mengajarkan Cara Belajar Yang Berbeda Nah Kita Juga Bisa Lakukan Untuk Pendidik Kita Juga Bisa Lakukan Modifikasi Dari Segi Kurikulum Biasanya Kita Membuatkan IEP Atau Bahasa Indonesia Kita Sebut dengan RPPI Rencana Proses Pembelajaran Individu Yang Khususus Buat Anak Ini Ada Modifikasi Modifikasi Spesifik Yang Kita Berikan Ada Kurikulum Tertentu Yang Mungkin Kita Gunakan Anak Lain Mungkin Standartnya Soal Ujiannya Harus Seperti Ini Nilai KKM Harus Di Sini Anak Ini Mungkin Memiliki Nilai KKM Yang Berbeda Atau Bahan Ajar Yang Berbeda Atau Jumlah Soal Yang Berbeda Dengan Anak Anak Lain Itu Semua Kita Tuangkan Dalam Bentuk IEP Atau Rencana Pembelajaran Individu Nah Dimana Ini Bisa Kita Juga Gunakan Dalam Proses Pembelajaran Nah Banyak Sekali Sekolah-sekolah Sekarang Yang Menggunakan Kurikulumnya Homeschooling Mungkin Bapak Ibu Sering Dengar Jadi Sudah Mulai Banyak Sekolah-sekolah Yang Menggunakan Kurikulum Homeschooling Dimana Anaknya Belajar Sesuai Dengan Pace Atau Kecepatan Mereka Sendiri Nah Ini Ada Beberapa Gitu Ya Ada Juga Misalnya Homeschooling Kaseto Kemudian Ada Sekolah-sekolah Yang Kita Sebut Dengan Community Schooling Yang Menggunakan Kurikulum Homeschooling Tertentu Yang Bisa Membantu Anak-anak Dengan Gangguan Komunikasi Ataupun Mengubah Format Ulangan Atau Format Ujian Kalau Anak Lain Bisa Dapat Soal SI Mungkin Anak Ini Kita Bisa Menguji Kemampuan Yang Sama Dengan Multiple Choice Kita Berikan Pilihan Ganda Format Tes Jadi Hal-hal Seperti Itu Bisa Membantu Selanjutnya Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Memberikan Akomodasi Jadi Balik lagi Tadi Kalau Akomodasi Berarti Fokusnya Bukan Meningkatkan Kemampuan Si Anak Tapi Yang Kita Lakukan Adalah Memperbaiki Lingkungannya Penempatan Tempat Duduknya Kita Atur Mengurangi Distraksi Visual Itu Kita Atur Kita Berikan Shadow Teacher Di Sekolah Pengaturan Ruangan Pada Saat Ujian Pemberian Bantuan Yang Lebih Banyak Itu Semua Secara Visual Kita Bisa Akomodasi Kita Perbaiki Lingkungannya Supaya Fungsinya Menjadi Lebih Baik Selanjutnya Akomodasi Lain Yang Bisa Kita Berikan Kita Juga Bisa Memberikan Dalam Bentuk Yang Namanya Adaptive Equipment Jadi Kita Berikan Alat Bantu Adaptive Dimana Contohnya Kita Bisa Memberikan FM Sistem Mungkin Untuk Anak-anak Dengan Gangguan Tertentu Kalkulator Kita Bisa Berikan Mereka Laptop Atau Komputer Seperti Yang Sekarang Sudah Mulai Banyak Digunakan Di Sekolah-sekolah Kita Karena Meningkatnya Digital Literacy Kemudian Kita Bisa Berikan Tape Recorder Jadi Kalau Anak Dengan Gangguan Bahasa Itu Kadang-kadang Gurunya Ngejelasin Sekali Belum Tentu Dia Ngerti Jadi Penjelasannya Di Tape Penjelasannya Di Tape Di Bawa pulang Dia Bisa Dengarkan Kembali Ataupun Visual Screens Visual Screens Itu Biasanya Bentuknya Seperti Kayak Ada Satu Papan Ada Warna-warna Tertentu Untuk Anak-anak Yang Memiliki Kesulitan Membaca Dikarenakan Phototropic Sensitivity Atau Kita Sebutnya Dengan Irland Syndrome Itu Biasanya Bisa Membantu Jadi Itu Adalah Penggunaan Yang kita Sebut Dengan Adaptive Equipment Yang Bisa Membantu Anak-anak Kita Nah Selain Dari Itu Tentu Saja Kita Harus Membatasi Ini Tadi Sudah Dibahas Sedikit Oleh Dr. Andreas Membatasi Penggunaan Gadget Atau Penggunaan Media Elektronik Nah Rekomendasi Dari American Academy Of Pediatrics Mereka Merekomendasikan Penggunaan Gadget Dan Media Elektronik Itu Sebagai Berikut Jadi 0 Sampai 18 Bulan Tidak Ada Paparan Kecuali Pada Situasi-situasi Khusus Dimana Orang Tuanya Mungkin Tidak Tinggal Bersama Dengan Anak Misalnya Dinas Luar Kota Jadi Jarang Ketemu Nah Boleh 0-18 Sebulan Sebulan Digunakan Digunakan Hanya Untuk Video Chatting Dan Biasanya Hanya Untuk Menjembatani Kondisi Kondisi Dimana Orang Tua Mungkin Satu Atau Dua Orang Tua Berada Pada Kondisi Yang Terpisah Gitu Ya Living Arrangement Terpisah Dengan Sian Di Usia 18 Sampai 24 Bulan Maka Pengenalan Gadget Secara Terbatas Apabila Diinginkan Oleh Orang Tua Dan Kalaupun Misalnya Diberikan Oleh Orang Tua Gadget Itu Tidak Bisa Dibiarkan Sendiri Jadi Anak Itu Tidak Bisa Dibiarkan Menggunakan Gadget Sesuka Suka Dia Sendirian Usia Dua Sampai Dengan Lima Tahun Maksimal Satu Jam Balik Lagi Dengan Diawasi Dan Disupervisi Oleh Orang Tua Dimana Semua Tontonan Pun Orang Tua Disarankan Untuk Menonton Bersama Dengan Anak Jadi Tidak Kecolongan Dari Segi Orang Tuanya Dimana Orang Tua Menginjinkan Anak Anak Untuk Memiliki Program Program Yang Memiliki Konten Yang Baik Dan Juga Konten Yang Berkualitas Hindari Program Program Yang Sifatnya Sangat Cepat Fast Paced Ini Anak Anak Kita Terpapar Sama Hal-hal Yang Seperti Ini Pada Saat Mereka Pergi Melihat Internet Yang Dibuka Itu Biasanya Youtube Shorts Atau TikTok Dimana Misalnya Cuma 20 Detik Langsung Ganti Lagi Videonya Dan Pada Saat Kita Melihat Youtuber Ini Cara Bicara Mereka Sangat Cepat Program Program Berjalan Dengan Sangat Cepat Penuh Dengan Distraksi Ada Juga Yang Mengandung Efek Kekerasan Dan Lain Sebagainya Kenapa Karena Program Program Yang Sifatnya Fast Paced Yang Kita Berikan Di Anak Anak Pada Masa Perkembangan Itu Akan Menghasilkan Yang Seringkali Disebut Dengan Hunger Brain Jadi Otaknya Sudah Mendapatkan Stimulus Yang Sangat Cepat Sangat Banyak Sangat Animatif Dalam Usia-usia Yang Sangat Kecil Jadi Pada Saat Mereka Besar Mereka Butuh Itu Terus Seolah-olah Mereka Butuh Dopamin Sharks Terus Semakin Lama Semakin Sulit Untuk Mereka Bisa Mempertahankan Atensi Dan Konsentrasi Pada Situasi Dimana Mereka Tidak Diberikan Stimulus Yang Sifatnya Sangat Cepat Hindari Menggunakan Media Elektronik Untuk Menenangkan Anda Ini Kita Banyak Sekali Ketemu Orang-tua Anak saya Susah Makan Jadi Saya Kasih Ipad Atau Anak Saya Susah Duduk Diem Terutama Kalau Misalnya Lagi Di Acara Keluarga Atau Di Restoran Saya Malu Nih Mis Jadi Saya Kasih Gadget Sebenarnya Itu Tidak Direkomendasikan Karena Kita Tidak Mengajarkan Anak Kita Bagaimana Caranya Untuk Meregulasi Diri Dengan Lebih Efektif Jadi Sebisa Mungkin Kita Menghindari Menggunakan Media Elektronik Untuk Atau Dengan Maksud Untuk Menenangkan Anak Kita Pastikan Pada saat Bermain Atau Pada saat Makan Pada saat Menjelang Tidur Kita Tidak Menggunakan Gadget Atau Media Elektronik Jadi Jangan Anaknya Dikasih Ipad Sampai Ngantuk Nontonnya Sampai Ngantuk Sampai ketiduran Masih Di depan Ipad Atau Di depan HP Atau Saat Makan Atau Saat Bermain Karena Apa Karena Pada saat Dia Bermain Dia Benar-benar Membutuhkan Interaksi Dari Anda Dia Membutuhkan Interaksi Dari Papa Mamanya Pada Dari Caregiver Supaya Dia bisa Membangun Komunikasi Yang Lebih Baik Satu Jam Sebelum Tidur Tidak Ada Penggunaan Gadget Pindahkan Semua Media Elektronik Dari Kamar Tidur Lebih Baik Nah Dari Segi Strategi Pengajaran Sendiri Untuk Gangguan Bahasa Ada Beberapa Strategi General Yang Biasanya Kita Rekomendasikan Yang Pertama Adalah Mengeliminasi Distraksi Visual Sebelum Memberikan Instruksi Sebisa Mungkin Kita Eliminasi Distraksi Yang Lain Jangan TV-nya Nyala Kenceng Banget Atau Misalnya Anak Lagi Pegang Gadget Terus Kita Juga Ngomong Atau Misalnya Orang Pegang Gadget Terus Kita Ngomong Eliminasi Distraksi Visual Dan Auditori Sebelum Kita Memberikan Instruksi Pastikan Kita Mendapatkan Atensi Anak Sebelum Kita Memberikan Instruksi Pastikan Kita Gunakan Petunjuk Visual Pada Saat Kita Memberikan Instruksi Anak Itu Tidak Akan Beratensi Kalau Kitanya Tidak Beratensi Jadi Anda Perlu Menghindari Berikan Instruksi Pada Saat Andanya Sendiri Lagi Pegang Gadget Sekarang Banyak Orang Tua Yang Kamu Jangan Gitu Tidur Tiduran Tapi Papa Mamanya Sibuk Lagi Mainan Gadget Hindari Hal Hal Yang Seperti Itu Karena Ini Semua Yang Menghambat Komunikasi Gunakan Petunjuk Visual Sebelum Kita Memberikan Instruksi Jadi Pegang Telinga Misalnya Itu saja Sudah Petunjuk Visual Jadi Kita Bisa Bilang Tap Telinga Kita Sentuh Telinga Kita Pada Saat Kita Memberikan Instruksi Untuk Anak Kita Mengindikasikan Kamu Harus Dengarkan Atau Atau Kita Sentuh Mata Kamu Harus Perhatikan Jadi Tidak Perlu Terlalu Banyak Ngomongin Mereka Tapi Kita Kasih Instruksi Disertai Dengan Petunjuk Visual Supaya Anak Kita Bisa Paham Apa Yang Kita Ingin Mereka Lakukan Bicara Dengan Perlahan Dan Jelas Berikan Juga Penekanan Pada Kata-kata Kunci Dalam Sebuah Kalimat Ingat ya Bapak Ibu Kata-kata Kunci Itu Bukan Hanya Kata Benda Kata-kata Kunci Itu Sebenarnya Adalah Kata-kata Yang Mengindikasikan Urutan Jadi Misalnya Gini Sebelum Makan Cuci Tangan Sebelum Itu Kata Kunci Kenapa Karena Dia Mengajarkan Si Anak Urutan Suatu Kejadian Jadi Mana Yang Harus Dikerjakan Pertama Mana Yang Harus Dikerjakan Kemudian Jadi Gunakan Penekanan Pada Kata-kata Seperti Itu Kata-kata Kunci Atau Kata-kata Yang Mengindikasikan Transisi Gunakan Kekerasan Suara Yang Bervariasi Untuk Bisa Mendapatkan Atensian Kalau Bicara Sebisa Mungkin Jangan Dengan Intonasi Yang Monoton Dari Depan Sampai Belakang Instruksinya Sama Jadi Mamanya Kalau Ngasih Instruksi Kayak Gini Kamu Jangan Begitu Kamu Belajar Yang Baik Kamu Makan Yang Benar Kamu Jadi Semua Intonasinya Sama Jangan 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 Gunakan Kekerasan Suara Yang Bervariasi Pecahkan Instruksi Instruksi Yang Kompleks Menjadi Tahapan Tahapan Yang Sederhana Anak Anak Itu Susah Untuk Memproses Atau Kadang-kadang Memahami Kompleks Instruksi Atau Yang Kita Berikan Dalam Kalimat Kalimat Majemuk Jadi Contohnya Kita Bilangnya Seperti Ini Sebelum Makan Cuci Tangan Dan Setelah Itu Jangan Lupa Taruh Piring Kotor Di Bak Cuci Itu Sebenarnya Dua Step Instruksi Tapi Yang Lumayan Kompleks Bapak Ibu Diberikan Dalam Susunan Kalimat Yang Kompleks Instruksi Instruksi Seperti Itu Pecahkan Jadi Tahapan Tahapan Yang Lebih Sederhana Jadi Kembali Berikan Instruksi Yang Disertai Gerakan Ataupun Petunjuk Visual Ulangi Lagi Instruksi Yang Diberikan Dan Minta Anak Untuk Mengulangi Karena Anak Anak Yang Punya Gangguan Di Area Komunikasi Baik Gangguan Bahasa Ataupun Gangguan Bicara Kadang Kadang Punya Memori Terhadap Stimulus Verbal Yang Cenderung Lemah Jadi Anda Bisa Ngomong Satu Dua Kalimat Dia Mungkin Yang Dia Tangkep Hanya Kata Kata Kuncinya Jadi Penting Disini Pada Saat Kita Memberikan Instruksi Minta Anak Itu Untuk Mengulangi Ulang Instruksinya Sehingga Pada Saat Dia Mengulangi Ulang Instruksinya Kita Tahu Seberapa Banyak Dari Instruksi Yang Saya Berikan Yang Bisa Dicerna Oleh Anak Ini Review Pelajaran Yang Telah Dipelajari Dan Berikan Waktu Yang Lebih Lama Untuk Merespon Waktu Yang Lebih Lama Itu Berapa Kadang Kadang Suka Ada Yang Nanya Biasanya 10 Detik 10 Detik Itu Pasti Anda Akan Merasa Sudah Sangat Lama Dicoba Aja Berikan Satu Pertanyaan Misalnya Tanya Nama Kamu Siapa Terus Kita Tunggu 10 Detik Sama Sama Nggak Dijawab Dalam Waktu 10 Detik Itu Sangat Lama Bapak Ibu Tapi Kita Perlu Berikan Waktu Yang Seperti Ini Kita Perlu Tunggu Berikan Waktu Untuk Dia Merespon Dia Nggak Jawab Baru Kemudian Berikan Instruksi Berikutnya Atau Pengulangan Instruksi Lagi Pecahkan Menjadi Yang Lebih Kecil Tunggu Lagi Karena Anak Anak Yang Memiliki Gangguan Bahasa Ini Cenderung Punya Kesulitan Untuk Memproses Informasi Jadi Mereka Punya Problem Dengan Processing Jadi Perlu Diberikan Waktu Yang Lebih Lama Untuk Mereka Bisa Merespon Hindari Berikan Instruksi Untuk Mendengarkan Dan Menulis Pada Saat Yang Bersamaan Makanya Tadi Kita Kasih Adaptive Equipment Anak Lain Guru Menjelaskan Di Kelas Harus Sambil Nulis Atau Sambil Nyatet Anak Yang Punya Gangguan Bahasa Jangan Seperti Gitu Mendingan Dia Nyalain Type Recorder Suruh Dia Dengerin Lagi Di Rumah Baru Dia Catet Di Rumah Habis Itu Tapenya Bisa Di Stop Nanti Dia Bisa Nyalain Lagi Nyatet Lagi Satu Stop Lagi Nyalain Lagi Nyatet Lagi Satu Stop Lagi Kenapa Supaya Perlu Punya Full Attention Pada Saat Burunya Sedang Membawakan Materi Dan Tugas Tugas Seperti Mencatat Not Taking Itu Dilakukan Belakangan Lagi Rangkum Poin-poin Penting Berikan Waktu Untuk Dapat Menjawab Pertanyaan Berikan Pertanyaan Yang Membutuhkan Jawaban Yang Lebih Panjang Karena Kalau Kita Memberikan Dia Pertanyaannya Cuma Iya Dan Tidak Jawabannya Maka Tidak Melatih Anak Dengan Lebih Baik Jadi Berikan Open Ended Questions Atau Pertanyaan Terbuka Dibandingkan Dengan Pertanyaan Yang Sifatnya Pilihan Atau Tertutup Kalau Anak Itu Punya Gangguan Bicara Anda Perlu Memastikan Suara Suara Apa Yang Sedang Ditargetkan Di sesi Terapi Anak Itu Jadi Pastikan Dulu Kondisinya Apa Baru Kemudian Kita Lihat Suara Suara Apa Yang Sedang Ditargetkan Kemampuan Bicara Dengan Melatih Suara Suara Tersebut Mengartikulasikan Dengan Baik Kata-kata Yang Diucapkan Oleh Si Anak Dan Minta Si Anak Untuk Mengulang Mengucapkannya Kembali Berikan Umpan Balik Yang Positif Juga Pada Saat Dia Memproduksi Suara Dengan Cepat Kurangi Pemberian Pertanyaan Yang Membutuhkan Penjelasan Yang Sangat Panjang Ini Agak Sedikit Berbeda Dengan Gangguan Bahasa Tadi Yang Gangguan Bahasa Kita Mau Kasih Pertanyaan Supaya Dia Bisa Menjelaskan Sepanjang Mungkin Yang Dia Bisa Kalau Gangguan Bicara Jangan Kasih Pertanyaan Yang Butuh Penjelasan Yang Super Panjang Tapi Libatkan Si Anak Dalam Kegiatan Yang Membutuhkan Partisipasi Verbal Balik Lagi Gangguan Bicara Ini Adalah Gangguan Yang Anak Anak Ngomong Dalam Kegiatan Kegiatan Verbal Tapi Kita Kurangi Demand Nya Gitu Kemudian Kita Kurangi Tekanan Untuk Dia Merespon Pada Pertanyaan Atau Terhadap Pertanyaan Dengan Cepat Nah Balik Lagi Sama Juga Dengan Gangguan Bahasa Berikan Contoh Cara Bicara Yang Lebih Perlahan Berikan Mereka Kesempatan Untuk Berbicara Dan Cukup Waktu Untuk Merespon Nah Mungkin Saya Akan Tutup Presentasinya Dengan Ini Gitu Ya Ada Beberapa Research Yang Menunjukkan Tremendous Adaptability Of The Brain In The First Three Years Of Life Means That Early Treatment Of Delays Lead To Improved Outcomes Whereas Later Intervention Is Less Effective Jadi Adaptabilitas Otak Gitu Ya Di Dalam Tiga Tahun Pertama Kehidupan Itu Mengindikasikan Bahwa Deteksi Dini Intervensi Dini Biasanya Akan Menghasilkan Hasil Yang Lebih Efektif Kalau Kita Tunggu Dan Kita Bilang Nantilah Mungkin Ini Cuman Telat Nanti Ini Juga Bisa Sendiri Nah Kita Baru Mulai Intervensi Itu Di Usia Lima Di Usia Enam Biasanya Hasilnya Lebih Kurang Efektif Dibandingkan Intervensi Yang Dimulai Di Bawa Usia Tiga Tahun Nah In order to provide treatment to improve children's outcome early identification of delays and sensory impairments is critical Jadi apabila kita ingin memberikan hasil atau mendapatkan intervensi dengan hasil yang maksimal maka identifikasi dini dan pemahaman kita akan permasalahan-permasalahan di area perkembangan baik secara sensory maupun area lainnya itu merupakan suatu yang kritis Research suggests that the first six months are the most crucial to a child's development of language skills for a person to become fully competent in any language exposure must begin as early as possible preferably before school age Nah jadi memang pada saat kita melihat ke arah perkembangan bahasa seorang anak semakin dini kita berikan intervensi itu semakin baik Sebisa mungkin dimulai sebelum anak itu masuk sekolah Nah jadi dari sini kita bisa melihat pentingnya intervensi dini Nah saya harap dengan presentasi ini Bapak Ibu juga mendapatkan lebih banyak informasi ya Mengenai gangguan komunikasi Kemudian intervensinya Dan perbedaan antara delay, disorder, difference, dan lain sebagainya Oke, earlier intervention starts, the quicker the disorder can be addressed Jadi semakin cepat intervensi diberikan Semakin cepat pula Gangguan perkembangan ini akan bisa ditangani Oke Baik, saya serahkan memilih ke moderator kita Silahkan Ibu Marda Oke, terima kasih banyak Ibu Cella untuk pemaparan materinya sangat-sangat luar biasa ya Jadi berasa kayak lengkap 100% gitu ya Tapi luar biasa nih Menurut Marda, dengan pemaparan materi ini Sebelum kita itu melakukan intervensi Atau kita mengidentifikasi si anak juga Yang pasti orang tua ataupun teman-teman tenaga kesehatan Ataupun tenaga alihnya juga butuh pembakaran seperti ini ya Ibu ya Jadi kita hanya dulu dibekali ilmunya untuk tahu melakukan intervensi itu tadi Menurut Marda Dan luar biasa banget Indonesia Medical Center Mau dan juga selalu ngasih upgrade ilmu Dan menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa Seperti Ibu Cella, kemudian Dr. Andreas untuk hari ini ya Saya rasa pertanyaannya udah banyak banget nih Ibu Cuma tadi ada satu yang di atas scroll yang belum Marda sampaikan Dan sepertinya ibunya juga bertanya ya dari Al tadi Dan itu menurut Marda relate dengan penyampaian Ibu Cella tadi Terkait dengan ini anak Dia sudah sekolah tapi hanya bisa lebih paham menggunakan bahasa Inggris gitu Ibu Cella Ini dari Ibu Fibriana Jadi anaknya lebih gampang mencerna bahasa Inggris Tapi untuk diajarkan bahasa Indonesia dia tidak mau Itu lebih ke speech delay atau keterlambatan kata atau bahasa gitu Ibu Beda tadi Ibu ya Dan ini apa kamu pengaruhi ini? Kan mamanya kan biasanya menggunakan Kita mengajarkan bahasa Inggris gitu ya Atau tontonannya tuh yang Inggris gitu ya Tapi orang tuanya kan menggunakan bahasa Indonesia Jadi anaknya tuh kayak di lingua Jadi kadang dia berbicara bahasa Indonesia dan bicara bahasa Inggris Banyak banget juga yang bertanya Kalau kita berbicara seperti itu dengan anak Itu bisa menyebabkan anaknya itu Keterlambatan bicara enggak ya? Kayak gitu Itu banyak sekali pertanyaan Bagaimana tanggap Mbak Cella? Oke baik Nah ini kita bicara bilingualisme Nah jadi apakah boleh nih Saya mengajarin anak saya bahasa Inggris juga dari sejak kecil? Nah jawabannya Bapak Ibu Bilingualisme atau mengajarkan lebih dari satu bahasa Kalau kita lihat secara penelitian tidak menyebabkan keterlambatan Jadi mau ngajarin dua, mau ngajarin tiga, mau ngajarin empat Itu tidak menyebabkan keterlambatan Tetapi ada catatannya ya Nah jadi bukan yang beberapa bahasa ini yang menyebabkan keterlambatan Tetapi kalau anaknya sudah punya keterlambatan Maka dia akan sulit untuk mempelajari bahasa Apalagi kalau dua atau tiga atau empat gitu ya Bahasa sekaligus tentu saja akan jauh lebih sulit Karena anak-anak yang punya delay atau disorder ini Satu bahasa saja dia sulit gitu Sehingga tidak jarang para profesional akan merekomendasikan Pilih satu bahasa yang dominan gitu Artinya boleh nggak sih saya ngajarin anak saya dua atau tiga bahasa sekaligus Selama Anda tidak melihat ciri-ciri ke arah delay Itu baik-baik saja Malah kita akan melihat bahwa anak-anak yang bilingual, trilingual Itu memiliki kognitif fleksibilitas yang lebih baik Jadi mereka punya fleksibilitas kognitif yang lebih baik Mereka cenderung lebih pinter gitu ya Mereka menyerap pelajaran akademik itu dengan jauh lebih cepat Nah tapi ada catatan nih Kalau anaknya menunjukkan atau mengindikasikan adanya keterlambatan Tolok ukur perkembangannya tidak terpenuhi gitu ya Tadi sebagian kita udah bicara juga mengenai tolok ukur perkembangan Dengan dokter Andreas Tolok ukur perkembangannya itu tidak terpenuhi gitu Nah maka lebih baik kita menggunakan satu bahasa yang sifatnya dominan Tapi hubungannya bukan Gara-gara dua bahasa anak saya jadi delay Bukan ya Anaknya sudah delay Maka jangan diberikan banyak bahasa Karena jadi lebih susah untuk dia proses Tapi memberikan dia banyak bahasa sendiri Tidak serta-merta menyebabkan dia delay Nah jadi kalau pertanyaannya Anak saya lebih sering nih Atau lebih gampang nih mencerna pakai bahasa Inggris Dibandingkan dengan bahasa Indonesia Itu suatu hal yang salah atau enggak ya Nah maka yang harus dilihat adalah Dengan bahasa Inggris ini Apakah si anak memenuhi tolok ukur perkembangannya Kalau dalam bahasa Inggris tolok ukur perkembangan ini terpenuhi dan semuanya sesuai Maka anak ini sebenarnya nggak delay gitu Dan tentu saja tidak disorder gitu ya Nah dia punya preferensi bahasa gitu Dia lebih suka mungkin dengerin bahasa Inggris karena paparannya Biasanya karena paparan Seberapa banyak bahasa Inggris yang dia denger Mungkin dari TV semua tontonannya pakai bahasa Inggris Mungkin dia denger dari Youtube semuanya bahasa Inggris Mungkin dia denger teman-temannya pada ngomongnya bahasa Inggris Lingkungan pendidikannya seperti itu Jadi dia lebih mau untuk ngomong dengan bahasa Inggris Nah ini juga penting sekali Jadi paparan orang tua tentu saja akan mewarnai perkembangan bahasa anak itu sendiri Nah jadi kitanya harus melihat Apa namanya Pada saat kita bicara bilingualisme ini Kita juga harus melihat profil anak kita masing-masing Karena anak yang punya gangguan bahasa Atau anak yang punya permasalahan di area bahasa Akan menunjukkan permasalahan Di bahasa apapun yang Anda berikan Jadi Anda misalnya ngomong nih Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Inggris Tiga gitu ya Bahasa di rumah Kalau dia punya problem di area bahasa Tiga-tiganya ini bermasalah Bapak Ibu Jadi bahasa Inggrisnya Nggak sesuai dengan tolok ukur perkembangan Bahasa Indonesia-nya nggak sesuai dengan tolok ukur perkembangan Bahasa Jawa-nya juga nggak sesuai dengan tolok ukur perkembangan Jadi untuk kita membedakan Apakah ini masalah bahasa kedua Jadi misalnya orang tua suka bilang Anak saya bingung bahasa Atau emang anak saya punya gangguan Gitu ya Caranya adalah Ya kita tes di tiga-tiganya Biasanya kita tes Bahasa Inggrisnya bagaimana Bahasa Indonesia-nya bagaimana Kalau dua-duanya rendah Ya ini kemungkinan Punya masalah di gangguan bahasa Bukan karena bahasa keduanya Gitu Kira-kira cukup jelas kah? Menurut Anda sangat jelas Dan mudah-mudahan ini membantu Dan juga menjawab pertanyaan Banyak yang bertanya terkait dengan itu Sangat-sangat jelas Oke berarti nggak masalah nih Bu ngajarin dua bahasa Jangan takut ya Malah memiliki kelebihan secara kognitif ya Bu Sheila Baik Ibu sebelum menunjukkan Baca pertanyaan yang cukup banyak Di koloncak Ini sepertinya sudah ada yang Rise hand Ada dari Ikatwi Kak Dina Aymidia Apain Langsung Kak Dina Halo selamat siang Mbak Sheila Saya sering ikut seminarnya Mbak Sheila loh Wah Luar biasa Kalau ikut seminarnya Mbak saya mau nanya Gini Mbak Pasien saya itu ada Usianya itu dua tahun Preppingnya ada awalnya Tapi ketika anaknya itu Sensorisnya lebih bagus Dan di terapi bicara juga Preppingnya itu hilang Awalnya diagnosanya itu Autism Sekarang menjadi berubah Jadi Kayak anak normal gitu Udah DBN lah Atas batas normal gitu Itu emang Bisa kayak gitu ya Mbak ya Terima kasih Oke Nah biasanya kita lihat Kalau dari segi Penelitian ya Kalau kita lah lihat Dari segi penelitian Kalau anaknya Di diagnosa punya Traits autism Di usia dua tahun Itu ada Sepuluh persen chance Jadi ada Ada kemungkinan Sepuluh persen Bahwa sebenarnya Dia itu bukan autism Di usia tiga Jadi biasanya kita lihat Di usia dua Kalau traits itu ada Kemudian di usia tiga Traits itu menghilang Nah berarti Ada Sepuluh persen kemungkinan Anak-anak yang Di diagnosa autism Di usia dua Tidak memiliki Diagnosis autism Di usia tiga Nah Itu ada Tapi biasanya Kemungkinannya Sepuluh persen Makanya biasanya Pada saat Pendiagnosaan Kita gak bisa Misalnya hanya Berdasarkan kepada Satu aja Flapping aja Gitu ya Maka kita harus melihat Serangkaian Stereotipic behaviornya Apa Karena biasanya Kalau kita lihat Kriteria diagnosisnya Dari di SM5 Maka repetitive behavior itu Harus terpenuhi Dua dari empat Gitu Baik itu Stereotipic behavior Ataukah misalnya Ada fixated interest Ada insistence on Sameness Atau ada Hyper hyposensory Reaktivity Nah baru bisa Dia masuk ke dalam Si kategori autism Nah tapi Kalau kita Memang baca Gitu ya Secara Pendiagnosaan Diagnosis autism Yang diberikan Di usia dua Ada kemungkinan Sepuluh persen Gitu Diagnosis itu Ternyata bukan Autism Di usia tiga Nah jadi Kalau kondisinya Anaknya dua tahun Ya masih ada sih Kemungkinan Sepuluh persen Diagnosis itu Salah Gitu Makanya harus dipantau Dengan lebih Ini Dengan lebih ketat Oke Sama satu lagi Boleh? Boleh Agak borong ini Ini Anaknya Udah mulai bagus Pemahamannya Tapi untuk Pengujarannya itu Agak Ada Ininya Apa namanya itu Prosesnya agak lama Gitu Terus ketika dia Mengucapin Itu agak susah Kayak Avasi Broka gitu loh Dia ngerti Tapi ketika ngomongnya itu Dia nge-record Tapi agak lama gitu Hingga dia emosi Itu biasanya caranya Lebih baik Gimana ya Pak? Makasih Oke Oke Nah Kalau Tapi Mungkin yang pertama ya Kita menganulir bahwa Memang tidak ada Permasalahan neurologis Itu pertama Nah kemudian Yang kedua adalah Kita perlu melihat Kita mungkin Menghadapi anak-anak Yang punya Slow speed Of processing Gitu Jadi Biasanya setelah Usia-usia tertentu Kita akan mencoba Melihat kondisi Kognitifnya juga Gitu ya Atau Intelijensinya Nah Kognitif itu sekarang Dibagi menjadi Lima Namanya ada Verbal Comprehension Tes IQ Tes IQ itu dibagi Menjadi lima bagian besar Gitu ya Ada Verbal Comprehension Ada Visual Spasial Ada Fluid Reasoning Ada Processing Speed Dan kemudian Ada Working Memory Nah Anak-anak yang Jawabannya benar Tapi lama Gitu ya Biasanya memiliki Kelemahan di area Kalau tidak Processing Speed Adalah kelemahan Di area Working Memory Nah Jadi gimana sih Caranya Pada saat kita Memberikan mereka Suatu stimulus Supaya mereka bisa Merespon Dengan lebih cepat Nah Biasanya kita Akan coba sih Untuk Mempercepat Pacenya Jadi misalnya Kita tahu nih Kalau saya berikan Satu pertanyaan Anak ini bisa jawab Gitu Saya tahu Kemampuan itu ada di dia Tapi prosesnya Sangat lama Nah Kita Pakai feedback Juga boleh sama dia Jadi misalnya gini Oke Kita mau main game ya Kita mau main game Tapi Ada waktunya nih Ada batas waktunya Kamu cuma boleh jawab Dalam Sepuluh detik Gitu Nah Jadi kita Menggunakan Permainan-permainan Yang seperti itu Tapi yang dipercepat Adalah speed of processingnya Tapi kita juga Nggak bisa terlalu Drastis gitu ya Jadi misalnya Anak ini tuh Baru akan jawab Misalnya setelah Sepuluh Lima belas detik Gitu Terus saya mau Minta dia jawab Dalam waktu tiga detik Nah itu loncatan Yang terlalu jauh Jadi Biasanya nanti Setelah sepuluh Sama lima belas detik Turunin nih Jadi cuman sepuluh detik Waktunya cuman sepuluh detik Kamu harus respon Dalam waktu sepuluh detik Dan kita modifikasi tugasnya Mulai dari sesuatu yang sederhana Baru kemudian kita berikan Pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks Jadi Manage timingnya Kemudian modifikasi task Jadi task modification Sama improving Timing Tapi ketika dia ngejauh Itu kayak kebata-bata gitu Itu apakah Karena prosesnya Atau Ada gangguan ke arah Gagapnya Tapi dia ada Arah-ara ASD sih Karena dia ada Playpingnya usianya lima tahun Tapi kayak gitu Mbak Kayak Misalnya nih dijawab Dia agak lama Itu apakah Karena prosesinya Atau ada arah Keganggep juga gitu Nah Kalau misalnya kita bicara ASD ASD itu bisa banyak ya Gangguan komunikasi Yang menyertai Nah jadi kita perlu lihat Apakah itu terjadi Di situasi-situasi Tertentu saja Ataukah ini terjadi Di semua situasi Misalnya berikan dia Tugas-tugas yang berbeda Tugas-tugas membaca Tugas-tugas menyanyi Tugas-tugas yang Yang lain Kemudian kita hitung Yang namanya Disfluency Index Dari disfluency index itu Nanti kita perlu lihat Apakah ini masuknya Kedalam stuttering Yang menyertai Autism juga Atau tidak Gitu ya Karena pada saat Dia terbata-bata Itu juga bisa Bisa gak itu indikasi Gagap Ya bisa saja Gitu Bisa gak gagap Menyertai autism Bisa juga Jadi kita perlu Banyak melakukan Pemisahan itu Jadi kita perlu Melihat Kalau misalnya Ini kondisinya Gagap atau enggak Kita perlu melihat Berbagai macam situasi Dan kita perlu melihat Apakah ini meningkat Kalau misalnya Situasinya Lebih high tension Jadi tingkat Kecemasannya Lebih tinggi Kalau meningkat Dan kemudian Disertai dengan Disfluency Index Yang lumayan tinggi Dan kita bisa melihat Bahwa di situasi-situasi Lain Seperti Menyanyi Ataupun misalnya Membaca Barengan Hal-hal ini Kita tidak Lihat Maka mungkin Memang ada Kegagapannya juga Disitu Gitu Jadi Kalau untuk autism Mungkin bisa kita coba Mengajarkan dia Dengan Mengucapkan Kata-katanya Dengan lebih Melodius Intonation Gitu Karena biasanya mereka Memproses itu Dengan lebih cepat Kemudian Mereka bisa Mengucapkannya Dengan lebih lancar Terima kasih Terima kasih Kembali Kadina Handia Baik Banda Ijin Bacakan pertanyaan Yang ada di Kolon chat Dari Dari Ibu Siti Nervatia Pagi Ibu Ijin bertanya Apakah seringnya Menonton TV Itu bisa Mempengaruhi Perkembangan Speech Anak Karena Satu tahun Sangat senang Lihat iklan Sampai bengong Tapi belum bisa Bubbling Atau ucap Mama Papa Hanya teriak A saja Tapi respon Jika diajak bicara Itu cukup baik Oke Iya Ibu Sering banget Nonton TV Memang berdampak Pada kemampuan Bahasa Seorang anak Kenapa Karena TV Itu sifatnya One way Gitu ya Satu arah TV-nya bisa Nyala terus Tanpa saya Merespon apapun TV-nya akan Terus nyala Iklannya Akan terus Jalan Jadi Bahasa itu Kembali lagi Yang tadi saya bilang Bahasa itu Adalah Fungsinya Untuk komunikasi Antar manusia Jadi dia akan Timbul dan dia akan Berkembang dengan Baik kalau ada Interaksi Antar manusia Yang baik juga Nah kalau dia Nonton TV Terus menerus Yang kita temukan Adalah Terutama ya Di post-pandemic Post-pandemic itu Kita menghadapi Banyak sekali Kasus-kasus Dimana Anak-anaknya itu Terpapar dengan Gadget Atau screen time Dalam Durasi Yang sangat-sangat Panjang Nah memang Kita semua Melihat penurunan Di area Perkembangan Bahasa dan bicara Terutama karena Penurunannya Social interaction Jadi kalau nonton TV Terus Nggak disertai Dengan interaksi Sosial Apakah berdampak Pada perkembangan Bahasa dan bicara Anak Iya Bisa jadi Tapi tentu saja Seperti yang tadi pagi Sudah didiskusikan Oleh dokter Andres Kita perlu memastikan Bahwa tidak ada juga Gangguan-gangguan Yang menyertainya Misalnya Gangguan pendengaran Makanya belum Bebling Itu nomor satu Harus dicek Harus dianulir Ada atau enggak Permasalahan pendengarannya Kalau enggak ada Baru kita masuk Ke dalam Kategorinya Processing Kita lihat nih Ini bayian mana Yang bermasalah Jadi Hal-hal seperti itu Harus kita lihat Tapi memang Paparan terhadap gadget Yang berlebihan Kita sudah lihat Secara penelitian Mempengaruhi Perkembangan Bahasa anak Oke Mudah-mudahan menjawab Bu Siti Nurfati Untuk pertanyaannya Jadi sangat-sangat Mempengaruhi Dan terbukti Dengan banyaknya Sepasih pandemi Kemarin ya Bu Sarah Wah Luar biasa nih Ini ada pertanyaan Sepertinya Berbeda ya Konteksnya Bu Rahmatika Ijin bertanya Jika anak Sudah bisa Menamai benda Tetapi Masih sulit Maksudnya mungkin ya Tetapi masih sulit Memahami konsep Abstrak Misalnya tadi Pagi makan apa Kira-kira Permasalahannya Dimana ya Apakah masih Di level Resetif Atau Ada kemungkinan Disabilitas intelektual Dan pendekatan Apa yang bisa dilakukan Untuk mengatasi Language difference Terima kasih Oke Jadi mungkin Yang pertama Yang perlu kita lihat Adalah usia anaknya Karena apa Karena memang Konsep abstrak itu Akan dikuasai Setelah yang namanya Kata benda Jadi biasanya Setelah kata benda Jadi penguasaan Kata benda Vocabulary dasar Maka ada 5 konsep Bahasa yang Pelahan-lahan Akan dikuasai oleh Seorang anak Yang pertama Namanya konsep Deskriptif Konsep deskriptif Ini adalah Kata-kata yang digunakan Untuk menggambarkan Apa yang dilihat Jadi misalnya Bentuk Ukuran Besar kecil Bentuk-bentuk Warna Terus kemudian Tinggi Rendah Nah kata-kata seperti itu Ataupun Kata-kata yang Menggambarkan Yang bisa kita Raba Bisa kita cium Bisa kita dengar Jadi misalnya Kasar Halus Dingin Panas Nah itu semua Konsep deskriptif Yang kedua Adalah konsep Lokasi Atau konsep Spasial Dia akan belajar Kata-kata Di dalam Di luar Di samping Di kiri Di kanan Kemudian di atas Di bawah Melalui Nah itu semua Masuk ke dalam Yang namanya Konsep spasial Jadi Biasanya Deskriptif Kemudian Spasial Kemudian Disertai dengan Konsep Kuantitatif Konsep Kuantitas Nah ini Biasanya yang akan Terbentuk Pertama nih Bapak Ibu Jadi Deskriptif Dulu Kemudian Konsep Spasial Dan kuantitas Mengikuti Kuantitas itu Artinya Banyak Sedikit Semua Satu Sebagian Itu semua Konsep Kuantitas Setelah itu Baru diikuti Dengan yang Namanya Konsep Temporal Konsep Temporal itu Adalah Konsep Waktu Mana yang Pertama Mana yang Terakhir Mana yang Duluan Sebelum Sesudah Nah setelah itu Baru yang namanya Konsep Kondisional Konsep Kondisional ini Adalah konsep Yang sangat-sangat Abstrak Jadi pemahaman Akan kata-kata Seperti Jika Kalau Nanti Gitu ya Nah itu semua Namanya Konsep Kondisional Jadi Kalau anaknya Baru bisa Kata benda Belum bisa Abstrak Itu cukup Umum Kita temukan Nah Kenapa Karena kata benda Itu biasanya Kita mulai kuasai Itu mulai dikuasai oleh Seorang anak Itu di usia 1 Sampai dengan 2 tahun Dia mulai mengenal Kata-kata benda Makin lama Makin banyak Usia 2 Ketiga Itu maka Spasial sederhana Kemudian kuantitas Sederhana Itu dia akan mulai Kuasai Gitu Ini terus berkembang Di usia 4 Sampai 5 Itu baru mulai Temporal Sederhana Dia kuasai Gitu ya Konsep Urutan Pertama Kedua Nah itu biasanya 5 tahunan Dia baru mulai Bisa kuasai Nah setelah itu Baru masuk Konsep Kondisional Kondisional itu Biasanya 5 ke 6 tahun Itu dia baru Kuasai Jadi kalau misalnya Bapak ibu Bilangnya begini Kalau kamu begini Nanti kamu begini Nah itu baru Benar-benar Pakem banget Di anak-anak Ngerti Maksudnya Itu Biasanya di usia 5 5 ke atas Baru benar-benar ngerti Kalau begini Maka begini Kalau ini Nanti begini Gitu ya Jadi jangan heran Kalau sebelum usia-usia itu Maka anak-anak ini Masih akan susah Untuk memahami Yang namanya Konsep abstrak Nah Kemungkinan ada Disabilitas intelektual Atau tidak Gitu ya Ini pertanyaannya Kalau masih di level reseptif Ada kemungkinan Disabilitas intelektual Atau tidak Nah biasanya Kalau disabilitas intelektual Kita akan melihat Kesulitannya Di Banyak area Nggak cuma Di bahasa Tapi mungkin Juga di motorik Juga cenderung lemah Mungkin di visual Persatual Itu juga cenderung lemah Dan tentu saja Kita harus buktikan Dengan pemberian IQ testing Gitu ya Nah Yang terakhir Pendekatan apa yang bisa dilakukan Untuk mengatasi Language difference Memperbaiki lingkungan Jadi Kalau yang namanya Language difference Itu karena pengaruh Sosiokultural Dan faktor lingkungan Jadi nomor satu Yang harus diperbaiki Adalah lingkungannya Misalnya Kita menghadapi Anak-anak yang tadi Bahasa Apa Kata bendanya Semua bahasa Inggris Instruksinya Semua bahasa Indonesia Jadi Kalau ditanya Gitu ya Mana gajah Yang merah Dia gak bisa Yang tadi Saya bilang ya Dia bisanya Misalnya Mana elephant Yang warnanya red Nah Itu berarti Yang harus dilakukan Adalah Modifikasi lingkungan Kalau orang tua Mau ngajarin Anaknya bahasa Inggris Pakai bahasa Inggrisnya Secara utuh Jangan Cuma Kata Benda Jadi Jangan juga Bilangnya gini Ayo kita lagi Mau Eat Eat Maksudnya Mau ngajakin Makan Ayo kita lagi Mau makan Tapi orang tuanya Bilang Ayo kita Mau Eat Eat Ayo kita Eat dulu Ayo kita Walking Dulu Jangan 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 Bapak Bapak Ibu Maksudnya Jangan bilang Ayo kita Jalan-jalan Dulu Itu Kalau anaknya Udah Gede Udah Sebesar Bapak Ibu Dan saya Kita tahu Kita bisa Menggabung-gabungkan Itu Karena Dasar bahasa Kita Udah Kuat Kalau Anak kita Masih umur 2 tahun Jangan Diberikan Stimulus Yang Seperti Itu Kalau Mau Pakai Bahasa Inggris Kasih Dia Full Pakai Bahasa Inggris Sekar Campuran Indonya Di Dalam Situ Gak Ada Campuran Inggris Di Dalam Situ Full Bahasa Inggris Kalau Mau Kasih Bahasa Indonesia Full Bahasa Indonesia Gak Usah Bahasa Indonesia Yang Di Inggris Inggriskan Karena Bahasa Kita Luar Biasa Bagusnya Jadi Kalau Mau Kasih Bahasa Indonesia Kasih Bahasa Indonesia Full Jangan Ngajarin Kata Bendanya Doang Pakai Bahasa Inggris Instruksinya Enggak Ini Bapak Ibu Sedang Mempersiapkan Anak Anda Untuk Mengalami Kesulitan Pada Saat Mereka Masuk Dunia Akademis Gak Akan Ada Sekolah Nasional Yang Menerima Pekerjaan Anak Anak Yang Instruksinya Bahasa Indonesia Tapi Dituliskan Kata Bendanya Bahasa Inggris Itu Sistem Pendidikan Kita Gak Ada Sekolah Internasional Yang Bisa Menerima Anak Yang Ngertinya Bahasa Indonesia Kata Bendanya Bisa Paham Bahasa Inggris Jadi Kalau Kita Pemberikan Informasi Dan Stimulus Seperti Itu Kita Yang Mempersiapkan Anak Anak Kita Untuk Mengalami Kesulitan Secara Akademis Jadi Mungkin Untuk Language Difference Perbaiki Lingkungannya Terima kasih Banyak Ini Sangat Mencerahkan Bukan Hanya Untuk Anak Dan Mungkin Anginya Kakak Yang Penyemponakan Juga Lebih Baik Menggunakan Bahasa Yang Seutuhnya Kalau Berbicara Bahasa Inggris Sudah Penuh Dengan Bahasa Inggris Kalau Anak Yang Mengerti Kalau Sudah Ful Dengan Bahasa Indonesia Lebih Baik Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Utuh Supaya Membantu Mereka Tidak Kebingungan Semoga Tercerahkan Untuk Yang bertanya Bu Rahma Terima kasih Pertanyaannya Bisa Mewakili Kita Semua Sepertinya Itu Sering Kita Lakukan Baik Itu Sadar Ataupun Tidak Sadar Dilakukan Ini Pertanyaan Dari Mas Adi Pagi Bu Jum Bertanya Anak Usia 2-5 Tahun Terkadang Bicaranya Terpenggal Misal Seperti Tata-tata Tadi Aku Mau P-pergi Apa Itu Wajar Sampai Usia Berapa Anak Dikatakan Wajar Saat Berbicaranya Seperti Itu Baik Nah Jadi Kalau Di area Bicara Maka Kita Ada Yang Namanya Normal Disfluency Jadi Normal Disfluency Itu Memang Biasanya Terjadi Di Anak-anak Usia 3-4 Tahun Sampai Dengan 4 Tahun Bisa Juga 2 Setengah Tahun Jadi Dimana Dia Bicaranya Belum Lancar Bisa Dia Panjang Panjang Bisa Dia Ulang 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 Tadi Itu Masih Kita Anggap Normal Selama Tidak Disertai Dengan Jeda Adanya Bloking Atau Ada Prolongasi Terus Menerus Jadi Misalnya Dia bilang Makan Jadi Selama Tidak Disertai Dengan Itu Dia Hanya Mengulang Beberapa Suku Kata Saja Kita Masih Bisa Anggap Itu Umum Ditemukan Sampai Dengan Usia Maksimal 4 Tahun Maksimal Biasanya Anak-anak Yang 2,5 Tahun Mulai Bicara Seperti Ini Kalau Kita Berikan Cara Bicara Atau Contoh Bicara Yang Baik Cara Bicara Ini Akan Mulai Menghilang Di Usia 3,5 Tahun 4 Tahun Nah Itu Dia Biasanya Akan Mulai Menghilang Jadi Kalau Usianya Masih 2,5 Tahun Kita Anggapnya Masih Cukup Wajar Tapi Mungkin Dimonitor Aja Untuk Memastikan Bahwa Memang Ini Bukan Sesuatu Yang Menjadi Kegagapan Murni Gitu Ya Oke Menjawab Mas Adi Satu Pertanyaan Lagi Boleh Tidak Ibu Ini Dari Ibu Julianti Apakah Masih Boleh Oh Ada Yang Raised Hand Dulu Ya Dari Ibu Renita Jayantiasa Silahkan Terima kasih Selamat Siang Bu Saya Siang Bu Saya izin Bertanya Saya kan Ada pasien Umurnya 6 tahun 1 bulan Itu kan Lebih dari Yang Tadi ya Bu Itu Maksudnya Dia Gangguan Artikulasi Terus kan Tadi ada Di slide Ibu Yang Mengatakan Gangguan Artikulasi Itu kan Maksimal Di Umur 5 tahun 7 bulan Yang tadi Itu Nah Itu kan Udah Lebih Berarti Karena Dia udah 6 tahun Nah Apakah Boleh Anak Tersebut Mengikuti Bimbel Seperti itu Bu Untuk Kelancaran Membaca Karena Orang tuanya Mengeluhkan Anaknya Susah Membaca Padahal Anaknya Juga Masih Kesulitan Untuk Berbicara Dengan Artikulasi Yang jelas Nah Itu Apakah Bisa Membantu Untuk Memperlancar Artikulasi Bicaranya Bu Terima kasih Jadi Jadi Pertanyaannya Kalau kita Ngajarin Baca Artikulasinya Bisa jadi Lebih Baik Gak Gitu Ya Kalau Seperti Itu Biasanya Tidak Semua Kasus Bisa Seperti Itu Yang Kita Temukan Justru Kalau Artikulasinya Belum Baik Maka Biasanya Membacanya Nih Yang akan Terpengaruh Karena Membaca Itu Berkembang Setelah Perkembangan Artikulasi Jadi Artikulasi Yang mempengaruhi Membaca Biasanya Nah Bisakah Ya Di Anak-anak Tertentu Yang Penerimaan Dan Visualnya Bisa Sangat Kuat Mungkin Bisa Membantu Untuk Bisa Melihat Perbedaannya Karena Kalau kita Ngajarin Artikulasi Kan Dia Cuma Dengar Aja Kalau Membaca Kan Dia Bisa Melihat Huruf-hurufnya Jadi Ada Beberapa Anak Yang Memang Terbantu Dengan Diberikan Visual Cues Itu Dia Lihat Hurufnya Itu Berbeda Jadi Suaranya Harus Dibentuk Dengan Cara Yang Berbeda Nah Itu Bisa Membantu Tapi Di Anak-anak Tertentu Yang Memang Secara Visual Cukup Kuat Nah Kalau Anaknya Punya Gangguan Artikulasi Maka Biasanya Kita Nggak Bisa Lepaskan Terapi Artikulasinya Dan Kemudian Ganti Itu Semua Dengan Membaca Gitu Jadi Bukan Gini Yaudah Nggak usah Terapi Buat Artiknya Dia Kasih Membaca Aja Nanti Juga Artiknya Benar Nah Itu Biasanya Hubungannya Nggak Seperti Itu Jadi Kalau Dia Punya Gangguan Artikulasi Ya Tetap Diterapi Untuk Meningkatkan Kemampuan Artikulasinya Tapi Pada Saat Yang Sama Kalau Orang Tua Mau Mulai Memperkenalkan Membaca Ya Pada Saat Jadi Akan Mempengaruhi Pada Saat Dia Membaca Nah Setelah Anak Itu Mulai Bisa Mengenali Huruf Maka Gunakan Huruf-huruf Itu Untuk Membantu Dia Mendeteksi Bunyi Dengan Lebih Saat Dia Terapi Oke Bagaimana Kak Renita Apakah Sudah Cukup Menjawab Baik Sudah Menjawab Terima Kasih Bu Sheila Sama Sama Terima Kasih Kembali Kanita Untuk Pertanyaannya Baik Ibu Waktunya Sudah Habis Tapi Masih Ada Satu Pertanyaan Yang Belum Terjawab Apakah Boleh Disampaikan Bu Dari Bu Yulianti Yulianti On Game Terus Dari Tadi Ijin Bertanya Kak Gimana Cara Menilai Status Perkembangan Bahasa Anak Meragukan Atau Mengalami Keterlambatan Oke Gimana Caranya Menilai Status Perkembangan Bahasa Anak Biasanya Kita Akan Menggunakan Yang Namanya Developmental Milestones Nah Mungkin Saya Share Satu Website Sedikit Untuk Ini Jadi Ini Ada Namanya Website Dari American Speech Language And Hearing Association Untuk Communication Milestones Ini Yang Paling Baru Mereka Baru Publish Ini Di Awal Tahun Ini Kalau Saya Tidak Salah Nah Jadi Di Bagian Ini Mungkin Bapak Ibu Bisa Klik Aja Asha Developmental Milestones Atau Bisa Menggunakan Alamat Ini Kalau Misalnya Mau Mencari Nah Kemudian Dari Masing-masing Ini Di Sini Kita Bisa Melihat Adanya Milestones Usia Usia Tertentu Milestones Apa Saja Nah Biasanya Patokannya Adalah Kalau 25% Dari Milestones Ini Tidak Terpenuhi Maka Saya Harus Lakukan Pemeriksaan Perkembangan Jadi Biasanya Seperti Itu Jadi Misalnya Ini Dari 10 Sampai 12 Bulan Itu Kan Ada 7 Nah Misalnya 2 Aja Tidak Terpenuhi Dari 7 Itu Berarti Udah 25% Tidak Tersapai Di Usia 12 Bulan Nah Itu Berarti Anda Sudah Perlu Untuk Melakukan Pemeriksaan Perkembangan Terima kasih Terima kasih Banyak Bu Sheila Yang sudah Melikan Referensinya Dan juga Materinya Hari ini Bu Yulianti Mudah-mudahan Menjawab Tadi Sudah Dicatat Untuk Alamat Yang dikasih Oleh Bu Sheila Tadi Mana juga Sempat Screenshot Buat Dibaca Baca Dan Sama-sama Terima kasih Kembali Baik Bu Sheila Demikian Untuk Nomor Materi Yang kedua Luar Biasa Dari Bu Sheila Sudah Hadir Tadi Mas Dr. Andras Masih Menyampaikan Materi Bu Sheila Sudah bersama Kita Teman-teman Luar Biasa Sampai Siang Ini Dan Antusiasme Dari Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Sejawat Luar Biasa Terima kasih Banyak Bu Sheila Mungkin Sebelum Kita Menyaskan Ini Mungkin Ada Closing Statement Mungkin Closing Statement Saya Terima kasih Untuk Semua Peserta Yang ikut Semoga Dengan Apa yang Kita Pelajari Hali Ini Kita Semua Bisa Lebih Mengenal Anak-anak Dengan Gangguan Komunikasi Bisa Membedakan Dan Bisa Memberikan Intervensi Serta Menunjang Perkembangan Mereka Supaya Jadi Lebih Baik Lagi Terima Kasih Terima kasih Banyak Bu Sheila Untuk Materinya Luar Biasa Sudah Sharing Mudah-mudahan Ini Tidak Hanya Bisa Kita Manfaatkan Atau Sang-sang Berguna Untuk Para Ibu Para Ayah Tapi Juga Untuk Sejawat Kepada Pasien Dan Orang Sekitar Mudah-mudahan Dengan Kita Terus Meng-upgrade Diri Kita Bisa Memberikan Perlainan Yang Terbaik Memberikan Intervensi Yang Terbaik Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Silah Tadi Baik Bapak Ibu Terima Terima kasih Yang Sudah Memperhatikan Yang Sudah Menyimak Sampai Selesai Mungkin Teman-teman Yang Sudah Lihat Terlebih Dahulu Nanti Boleh Untuk Mengakses MS Dari Kemankes Dan Untuk Presensi Tadi Saya Sedikit Menyimak Di Kolom Cibanya Menanyakan Dari Penitia Link Presensinya Tidak Ada Teman-teman Karena Teman-teman Untuk Mengakses SKP Bisa Langsung Keling Kemankes Jadi Untuk Materi Sudah Di Sana Cuma Untuk Materi Yang Mungkin Di Unggah Mungkin Baru Satu Nanti Saya Coba Untuk Bantu Mengingatkan Panitia Mungkin Baru Satu Materi Yang Di Unggah Dan Untuk Materinya Juga Dari Panitia Ini Akan Di Share Juga Di Grup WA Oke Boleh Kita Kasih Give Present Yang Luar Biasa Untuk Ibu Sela Dan Juga Dr. Andreas Pada Hari Ini Oke Terima Kasih Untuk Materinya Oke Mudah-mudahan Terus Bisa Mengikuti Seminar Dan Juga Webinar Dan Next Mungkin IAMC Bisa Kembali Mengundang Ibu Sela Untuk Materi Materi Biasa Lainnya Manda Rasa Masih Banyak Sekali Yang Bisa Disharing Oleh Ibu Sela Oke Terima Kasih Teman-teman Mereka Memberikan Reaksenya Juga Buk Sela Terima Kasih Untuk Persilasinya Hari Ini Mungkin Untuk Melanjutkan Alkitab Selanjutnya Dipersilakan Karena Mereka Menutup Webinar Kita Pada Siang Hari Ini Oke Baik Terima Kasih Terima Kasih Ibu Oke Teman-teman Untuk Informasi Lainnya Yang Harus Mada Share Dari Panitia Di antaranya Untuk Ring media sosial Dari Indonesia Medical Center Teman-teman bisa search juga Baik itu di Youtube Dan juga di Instagramnya Untuk Instagramnya itu Teman-teman bisa search Dengan Indonesia Medical Center Atau INCC itu Nanti akan Banyak informasi Baik seminar Ataupun juga webinar Yang disampaikan Di media sosial Indonesia Medical Center Dan juga Ada beberapa Webinar Yang akan Mendatang Di 28 September Dan juga Tadi pagi Sudah Mada Share Juga Boleh Teman-teman Ikuti Dengan Mendatak Di liang Ada Dan Atau Menghubungi Kontakt Person Yang terlampir Mada Setelah Aku Pembawa Acara Dan juga Moderator Pada hari Ini Mohon Maaf Apabila Terdapat Kata Dan juga Sikap Yang Kurang Berkenan Apabila Teman-teman Pertanyaan Yang Belum Terjawab Boleh Disampaikan Di Grup Walaupun Grup Di close Boleh Mempeca Admin Yang Tertera Di fire Yang Sudah Teman-teman Lihat Kita Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Terima Kasih Semuanya Terima Terima